Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Saudara-saudara mengikuti pada sore hari ini. Kami menyambut kehadiran Saudara di dalam VLV Lecture yang diadakan oleh GRII Kebun Jeruk secara rutin. Dan VLV Lecture hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Ivan Christiano. Beliau adalah Pendeta dan Wakil Gembala Sidang di GRII Pusat dan juga Koordinator Sekolah Kristen Calvin dan Logos. Beliau mendapatkan gelar S2 dalam bidang Filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat di Arkara dan sangat mendalami pemikiran Filsuf Eksistensialisme Giga Gar. Sebelum saya menyerahkan waktu kepada Pendeta Ivan Christiano, saya hanya mengingatkan apa yang dikatakan oleh Pendeta Anton beberapa hari yang lalu. sharing dari VLV ini adalah Giga Gar adalah seorang Filsuf dari Denmark yang menjadi bapak dari eksistensialisme. Sekalipun demikian, Saudara jangan khawatir, karena Pendeta Ivan hari ini akan membawakan ceramah ini bukan dalam bahasa Denmark, tetapi dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, saya menyerahkan kepada Pendeta Ivan membuka VLV Lecture ini dengan doa, dan membawakan ceramah ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh mengizinkan kami belajar dari seorang anakmu yang tinggal di Denmark 200 tahun yang lalu. Kiranya pergumulannya dengan Tuhan, buah pemikirannya, boleh menerangi hidup kami ketika kami juga berjalan menghadapi pola yang sama di zaman ini. Sebagaimana diri kegat berhadapan dengan surat kabar dan media masa di zamannya, biarlah pergumulannya dengan engkau, pergumulannya dengan gereja dan orang-orang Kristen di zaman itu juga boleh menjadi terang, boleh menjadi inspirasi buat kami melihat zaman kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Kirkegaard hidup 200 tahun yang lalu. Dia lahir kira-kira tahun 1813. Dan tentu saja belum ada internet, belum ada Instagram, belum ada smartphone, dan yang lain-lain. Tetapi kita belajar mengenai media sosial, kita melihat dari Kirkegaard, karena 200 tahun yang lalu ada kebangkitan surat kabar. Jadi ada new media yang sangat masif dan kita sebut sekarang sebagai pers tradisional, surat kabar, majalah. Dan di zaman itu sesuatu pola kebiasaan yang sangat revolusioner, itu sesuatu menciptakan satu budaya baru. Karena dengan adanya surat kabar, dengan new media pada zaman itu, pertukaran ide itu bisa dilakukan dengan sangat cepat. Dan satu ide bisa dipublikasikan dengan sangat cepat. Nah di zaman di Kirkegaard, dia melihat bahwa koran dicetak itu setiap hari, lalu majalah itu ada di mana-mana. Sehingga bermunculanlah diskusi-diskusi di warung-warung kopi. Jadi banyak kedai kopi di Denmark, lalu kemudian di situ setiap ada kesempatan, mereka setelah baca koran lalu ketemu, lalu terjadi diskusi-diskusi di ruang-ruang publik di sana. Mereka membaca berbagai macam ide, dan dalam percakapan itu ide itu dikembangkan kemana-mana, sehingga muncul satu cara hidup yang baru. Nah saudara, Kirkegaard tentunya juga harus memberikan sebuah komentar, komentar terhadap zamannya itu. Dia harus meresponi zamannya. Nah Kirkegaard ini siapa? Saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai biografinya, saudara, nanti saya asumsikan saudara akan cari sendiri siapakah dia. Tetapi mungkin kalau secara singkat, dia ini adalah seorang penulis spiritual, seorang penulis Kristen. Dia dianggap sebagai teolog, dia dianggap sebagai filsuf, tetapi dia sendiri ketika ditanya kamu itu apa? Dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai teolog, dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai filsuf, dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang penulis Kristen. Nah meskipun demikian, kita melihat di dalam tulisan-tulisan dia itu kental dengan nuansa teologi dari tradisi Luteran, dia seorang pietis, dan juga kental dengan filsafat yang sangat bercorak sekarang kita sebut eksistensialis. Jadi dia dianggap seorang filsuf, dianggap seorang teolog, tetapi dia mengatakan saya ini seorang penulis Kristen. Nah, apa tujuan dia menulis? Kenapa dia menulis dan mempublikasikan tulisannya? Kalau saudara tanya, dia akan menjawab begini. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan, itu tujuannya adalah untuk upbuilding atau membangun. Maka saya menulis tujuannya juga adalah untuk membangun. Karena segala sesuatu yang dilakukan, harusnya untuk membangun. Nah, dalam hal apa Kirkegaard membangun sesama orang Kristen? Dia hidup di satu jaman di mana kekristenan itu diterima begitu saja, bahkan dianggap sebagai sebuah agama dari orang-orang Denmark. Jadi kalau Denmark ya Kristen. Dan Kristennya Luteran pula. Jadi kalau tidak Kristen itu aneh di sana. Sehingga kekristenan dihayati sebagai sebuah Kristen keturunan. Kalau orang sekarang bilang itu Kristen KTP di daerah mayoritas Kristen. Kira-kira seperti itu. Nah, Kirkegaard menyebut fenomena itu sebagai kristendom. Kristendom. Nah, jadi dia mengatakan tujuan saya menulis adalah membawa orang dari kristendom menuju kepada kristianity. Jadi dari kristendom kepada kristianity. Kristianity bagi dia adalah kekristenan yang dihayati secara individu di hadapan Tuhan. Ini pengaruh luternya kental ya. Bagaimana dia kekristenan itu ya saya korang deo di hadapan Tuhan. Saya di hadapan Tuhan menerima keselamatan, menerima panggilan saya secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu tujuannya dia. Supaya orang Kristen menghayati kekristenannya secara sungguh-sungguh menjadi orang yang berkomitmen hidup bagi Tuhan, mati bagi Tuhan, dan tidak sekedar ikut-ikutan dengan orang lain. Itu tujuan dia menulis. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa tulisan Kikegat berkaitan dengan surat kabar dan media baru. Bisa ditampilkan, kutipan pertama. Nah, ini kutipannya dari tulisan Kikegat. The lowest depth to which people can sing before God is defined by the word journalist. Nah, jadi dia punya komentar jelek sekali ya terhadap jurnalis. Jadi kalau dia punya anak perempuan itu digoda, nyeleweng, dan sebagainya pun, dia masih tidak terlalu khawatir. Dia berdoa untuk keselamatannya. ini ya, berdoa untuk putrinya. Nah, but if I had a son who became a journalist and continued to be one for five years, I would give him up. Jadi kita lihat komentarnya pedes sekali ya. Nah, jadi tidak baik dia punya respon terhadap seorang jurnalis. Kita lihat kutipan berikutnya. In order that everything should be reduced to the same level, it is first of all necessary to produce a phantom. Its spirit, a monstrous abstraction. And the phantom is the public. The phantom is the public. But the real villain behind the public is the press. Jadi media masa waktu itu disebut sebagai phantom. Ini sebuah hantu yang menakutkan, yang membuat abstraksi, membuat manusia itu menjadi abstrak, menjadi publik. Dan di belakang semuanya itu yang mengerjakan ini adalah media masa. Oke, cukup tampilannya. Nah, sudah itu beberapa kutipan. Ada banyak kutipan sudah bisa temukan dalam karyanya Kierkegaard. Itu dua kutipan yang menunjukkan ketidaksukaan Kierkegaard pada media baru yang muncul di zamannya dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dia tidak berlebihannya? Nah, tentu saja kita harus ingat ya, dia itu seorang penulis. Jadi dia itu menulis dengan stylenya dia yang khas. Jadi memang dia seorang penulis, dia bukan sedang menulis sekedar ini ya. Dia bukan seorang penulis di jurnal, tetapi dia seorang penulis populer dan dengan gaya yang sangat menarik minat banyak orang untuk membaca. Nah, kenapa Kierkegaard tidak suka pada jurnalisme? Kenapa tidak suka dengan media baru? Kenapa dia tidak suka dengan pers? Apa sebabnya? Nah, ini kita akan cari pada hari ini ya. Mengapa dia begitu negatif? Apa yang menyebabkan dia mengkritik? Dan sebetulnya substansi kritiknya itu apa? Nah, ini yang kita mau cari. Nanti kemudian kita akan kontraskan dengan kehidupan kita di zaman ini. Nah, mungkin kita dengan cepat akan berpikir ya. Oh iya, dia kan punya masalah buruk ya. Dia punya pengalaman buruk dengan media. Jadi, kalau kita mempelajari biografi Kierkegaard, itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan dan pemikirannya dia. Ayahnya Michael Pedersen Kierkegaard. Lalu kemudian seorang gadis yang jadi tunangannya lalu putus, namanya Regina Olson. Itu yang mempengaruhi kehidupannya dia. Nah, yang ketiga, yang mempengaruhi kehidupan dia adalah sebuah konflik dengan majalah satir pada waktu itu yang judulnya adalah The Corsair. Nah, jadi sengketa antara Kierkegaard dengan majalah The Corsair ini sering disebut sebagai The Corsair Affair. Itu salah satu konflik media terbesar. Ada yang menulis konflik media terbesar dalam sejarah kota Kopenhagen yang konfliknya demikian luar biasa keras. Nah, jadi kita sedikit membahas mengenai The Corsair Affair ini, apa yang terjadi. Jadi, Corsair itu adalah tabloid mingguan. Dan itu adalah tabloid mingguan yang pertama di Kopenhagen. Jadi, ini baru sesuatu yang grass. Nah, ini adalah majalah yang satir. Jadi, majalah ini kerjaannya mengolok-olok orang. Ngolok-ngolok, jelek-jelekin, maki-maki. Kira-kira begitu ya. Jadi, ini majalah satir. Dan ini sasarannya siapa yang diperlukan. Maki-maki. Para aristokrat, pemerintah. Ini majalah penyelusia. Jadi, dia sangat dipengaruhi oleh Marxisme. Jadi, kira-kira majalah ini itu majalah yang mau menggantung para aristokrat. Bagaimana cara menggantung para aristokrat? Ya, bukan zamannya revolusi Perancis ya. Gantungnya itu digantung fisik. Mereka itu mau menggantung para aristokrat dengan satir. Dengan pelecehan. Dengan penghinaan. Dengan gambar-gambar karikatur. Itu yang mereka lakukan. Dan itu membuat ribuan orang Denmark senang. Wah, ini mungkin baru. Sudah baru baca. Mungkin orang kesel sama orang itu. Ini ada yang maki-maki. Terwakili. Mungkin sudah sekarang ada tokoh politik siapa yang sudah kesel. Lalu ada orang yang maki-maki. Sudah kan tepuk tangan. Nonton, nonton. Ayo viralkan. Begitu kira-kira. Jadi, ini majalah yang mungkin secara kualitas sastra itu orang juga. Mungkin mereka bukan lihat karena kualitas sastranya. Tapi karena kekesalan-kekesalan mereka itu terwakili. Ini orang yang dimaki-maki, diledek. Nah, pimpinannya namanya adalah Goldsmith. Goldsmith adalah pemilik dari The Corsair. Jadi, boleh dibilang Goldsmith ini menulis sebagian besar artikel yang di sana. Nah, tapi supaya kelihatannya yang menulis itu banyak. Jadi, mereka itu biasanya pakai nama samaran. Anonim. Jadi, pakai nama ini, nama itu. Kadang-kadang anonim. Tidak ada nama. Jadi, kelihatan tulisannya banyak. Tapi, sebetulnya itu sebagian besar tulisannya Goldsmith. Satu orang ini. Nah, Goldsmith ini pengagum Kikegar. Jadi, di situ ada dua orang nanti yang penting. Yang satu namanya Goldsmith, yang satu namanya Moller. Moller saya akan ceritakan nanti. Goldsmith ini pengagum Kikegar. Jadi, dia itu sama-sama penulis yang sangat, boleh dibilang itu kalau memberi komentar itu sangat memuja Kikegar. Bahkan boleh dikatakan begitu. Mulanya begitu. Jadi, mereka ketemu dalam sebuah pesta. Dan Kikegar itu memang orangnya digambarkan itu sangat pinter humor. Jadi, orangnya itu pinter kalau bicara itu menarik. Lalu kemudian, ya kelihatan tulisannya kan begitu ya. Lalu kemudian humoris. Humornya itu tidak berlebihan, menarik. Jadi, orangnya itu enak untuk diajak ngobrol. Kira-kira begitu. Nah, jadi ketika pertama kali bertemu, pribadi Kikegar itu begitu mempersonasi Goldsmith. Wah, ini orang hebat ini. Jadi, dia bahkan mengatakan humornya baik, kalau bicara begitu hidup, sangat menguasai materi-materi yang dia bicarakan. Dan di dalam banyak hal pembicaraan, ia terlihat lebih superior dari saya. Demikian kata Goldsmith. Nah, jadi saking kagumnya dia, pada waktu Kikegar menerbitkan tulisannya berjudul Eider-Or, begitu diterbitkan, jadi Eider-Or, jadi dia mau mengkritik Hegel. Kalau Hegel kan tesis, antitesis, jadi sintesis. Nah, kalau Kikegar, enggak. Tesis sama antitesis itu enggak melebur sama sintesis, tapi ada di dalam dialektika. Hidup itu bukan melebur, tapi memilih. A atau B, jangan dilebur, kamu pilih. Jadi ini kritik dia terhadap Hegel. Nah, waktu itu, saking kagumnya si Goldsmith, sampai akhirnya dia bikin pesta buat Kikegar. Dia bikin pesta. Dia undang Kikegar datang, tapi Kikegarnya enggak mau datang. Jadi, saya bayangkan, saking kagumnya sampai bikin pesta, tetapi bintang utamanya enggak mau datang. Sebuah komentator mengatakan, penafsir Kikegar mengatakan, Kikegar enggak mau datang karena dia tetap mau menjaga jarak. Jadi, dia berteman dengan Goldsmith, tetapi dia tahu majalah satir itu bukan majalah sastra kelas tinggi. Jadi, Kikegar juga menjaga jarak, sehingga dia tidak diidentikan oleh orang dengan The Corsair. Jadi, dia juga menjaga jarak. Dia tidak mau datang. Wah, kalau datang di pesta nya Corsair, bisa-bisa dikatakan, oh ini anteknya Corsair, dan sebagainya. Karena ini majalah kontroversial pada waktu itu. Nah, jadi, meskipun Kikegar tidak datang, tapi Goldsmith tetap memuja dia. Jadi, Kikegar itu sering-sering ditulis bagus. Nah, ini yang jadi problem nanti kan gitu kan. Ini majalah yang ngolok-ngolok orang. Tapi, Kikegar itu dipuji. Jadi, ini yang membuat Kikegar juga, ini apa-apa, ini saya dipuji sama majalah yang kayak begini. Nah, nanti ada satu orang lagi namanya Moller. Jadi, ini konflik antara Kikegar dengan Goldsmith dan Moller. Moller ini seorang penulis juga. Moller bahkan satu alam mater dengan Kikegar, lulusan University of Copenhagen. Dia masuk dua tahun setelah Kikegar itu masuk. Kikegar itu sekolahnya lama ya, dia masuk umur 17, lulus umur 28, karena sekolahnya nggak karu-karuan. Tengah jalan itu dia ada goncangan, relasi sama ayahnya, lalu hidupnya sembarangan. Sehingga dia lulusnya lama. Nah, Moller ini pintar juga, berbakat juga. Dan pengagum Kikegar juga. Dia itu bahkan dapat penghargaan medali emas untuk esai yang dia tulis. Jadi, ini penulis berbakat, pernah belajar teologi, pernah belajar filsafat, tetapi rencananya kepengen jadi profesor di bidang estetika. Sastra, tulisan, dan sebagainya. Jadi, dia itu kepengen jadi profesor estetika di Universitas Copenhagen. Nah, itu dia tunggu lama, tapi profesornya yang menjabat itu nggak pensiun-pensiun. Jadi, ditunggu terus. Nah, sambil tunggu itu, dia sidejob-nya di The Corsair. Dia jadi penulis bayangan. Namanya nggak disebut. Karena dia kan penulis sastra yang levelnya kan tinggi. Dapat pedali emas. Kok nulis majalah, gosip, dan sebagainya. Nah, tapi dia pakai nama Samaran. Nah, suatu ketika, saudara, suatu ketika Moller ini mengkritik esenya Kikegar. Jadi, dia kritik. Nah, setelah dikritik itu, Kikegar marah luar biasa. Kenapa, saudara? Karena kritiknya. Jadi, dia akan kritik karya Kikegar, The Stages of Life's Way. Dikritik sama Moller. Tapi, waktu mengkritik, kritiknya itu kebablasan. Bukan mengkritik karyanya Kikegar. Itu kayak zaman sekarang istilahnya apa, saudara? Doc Singh itu loh. Dia itu membongkar hidupnya Kikegar. Wah, ini orang nggak benar mutusin tunangannya, dan sebagainya. Wah, jadi Kikegar hidupnya itu dibongkar. Nah, Kikegar kesel. Loh, ini kok orang ini maunya apa? Dia tidak mengkritisi tulisan saya. Dia jelek-jelekin saya di depan umum. Marah Kikegar. Dibales sama dia. Wah, itu perang ya. Saudara bisa membaca, itu sudah dibukukan dan diterjemahkan. Jadi, teks-tekstnya itu dikumpulkan, saudara. Lalu, kemudian untuk studi Kikegar itu sangat-sangat boleh dibilang luar biasa. Lalu, kemudian sudah diterjemahkan judulnya The Corsair Affair. Jadi, sudah ada satu bundel. Kikegar nulis ini, si Moller tulis ini. Saudara yang studi Kikegar bisa mendapatkan itu. Nah, jadi akhirnya pada waktu terjadi peperangan itu, peperangan tulisan itu, Kikegar itu membongkar identitas Moller. Jadi, dia bilang, lucu ya, semua penulis di Copenhagen itu yang tidak pernah dimaki sama The Corsair, itu adalah Moller. Wah, dia tulis begitu ya. Dan dia bilang, kenapa? Ya, karena Moller penulisnya. Wah, publik kaget gitu. Ternyata Moller gitu kan. Dan dia mengatakan, saya juga dipuji di situ, tetapi dipuji oleh Corsair itu sama dengan, ya katakan, dimaki oleh dia gitu. Ya kan namanya majalah satir gitu kan. Lebih baik aku dimaki. Dan aku tantang kamu, Goldsmith. Mau nggak kamu istilahnya roasting saya gitu. Nah, ada komentator yang mengatakan, Kikegar waktu bilang begitu, dia sebetulnya itu sedang menguji komitmennya Goldsmith. Kan dia kenal baik, dia benar-benar kagum sama saya, atau cuma ngomong doang. Kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara sekalian, akhirnya Goldsmith juga tersinggung. Goldsmith sama Moller dua-dua tersinggung. Lalu mereka betul-betul menghina Kikegar. Jadi, Kikegar itu korban cyberbullying, kalau sekarang ya, yang boleh dibilang dicatat dalam sejarah 200 tahun yang lalu. Dia khusus sewa seorang tukang karikatur untuk gambar Kikegar. Dan terus secara berkala dikeluarkan. Sampai hampir satu tahun, saudara. Jadi, saudara-saudara bisa bayangkan, itu disebarkan jelek-jeleknya semua Kikegar. Dan ini oleh media. Nah, orang kan misalnya, saudara-saudara, Anda dengar artis misalnya. Oh, artis ini selingkuh. Wah, nggak bagus. Wah, artis ini suka nendangin pembantunya. Wah, nggak benar. Wah, artis ini pesta pora, padahal sebelahnya miskin. Wah, nggak benar. Nah, saudara, kalau terus satu tahun jeleknya artis itu, kita kan buncingnya luar biasa sama artis itu. Nah, Kikegar itu dibegitukan, saudara. Dijelekin terus selama satu tahun. Akhirnya, Kikegar itu menelan pil pahit dari peperangan itu. Dibilang ketika dia keluar, jalan beberapa blok saja, nggak pernah dia tidak dihina. Ketemu anak-anak di Kopenhagen itu dimaki-maki, di kledek-kledek. Lalu, Kikegar juga ketika ngobrol sama teman lamanya, itu rasanya itu canggung. Dia mengatakan, akhirnya aku nggak mau lagi ngobrol ngopi-ngopi sama teman. Karena canggung suasananya. Lalu, membuat dia mengurung diri, nggak pernah keluar. Ya sudah, akhirnya dia mengkompensasi kesedihan itu dengan banyak berkarya. Makanya ketika dia tulis, saya berterima kasih untuk kejadian itu. Saya diserang, maka muncul banyak karya saya. Karena dia udah nggak ada waktu sosialisasi. Mau sosialisasi bagaimana? Keluar, dikata-katai. Akhirnya dia mengurung diri, dia fokus menulis selama beberapa tahun itu. Nah, saudara. Kikegar merasa menang atas sengketa itu karena dalam lima tahun, The Corsair itu bangkrut. Lalu kemudian Goldsmith harus meninggalkan Copenhagen. Dan si Moller, ini yang paling nyesak, istilahnya nasibnya. Jadi kan dia nunggu. Nunggu setelah tahun kira-kira 46 itu Corsair itu tutup, dia masih nunggu. Empat tahun sampai tahun 50. Profesornya pensiun. Setelah pensiun, dia mau jadi profesor estetika tadi. Namanya sudah masuk, terus dipilih. Lalu, saudara, Dewan yang ada di Universitas Copenhagen menyatakan Moller itu didiskualifikasikan. Kenapa? Karena kritiki kegar. Oh, ini orang di belakang Corsair. Jadi karena itu dia nggak bisa jadi profesor yang sudah diimpikan dan dicita-citakan. Jadi kik kegar itu merasa bahwa sengketa dengan Corsair meskipun itu pahit. Itu dia menang. Dia merasa seperti itu. Menang dan kalah, saudara nilai sendiri. Kita nggak tahu. Tapi kik kegar merasa dia menang. Pengalaman itu kan luar biasa. Bullying dari media sampai nggak punya teman, sampai begitu jahatnya dikata-katain sampai dibilang zaman itu orang tidak mau memberi nama anaknya Soren. Jadi orang di Denmark nggak mau pakai nama Soren buat anaknya sendiri. Saking parahnya, karena memalukannya punya nama itu. Dibully oleh media terus-menerus. Apakah kita bisa setuju dengan pandangan orang yang mengatakan iya, kik kegar itu dia itu simply benci sama media karena dia kan diolok-olok. Dia korban bullying, dia korban doxing, dia korban pile-in, dia korban macam-macam. Dia itu kena korban itu. Makanya dia benci. Ini sebetulnya bukan masalah intelektual, ini bukan masalah filsafat, ini masalah dendam saja. Saudara, ternyata pandangan itu salah. Kik kegar itu tidak memusuhi media cetak karena peristiwa Corsair. Justru peristiwa Corsair itu mengukuhkan teorinya dia. Karena tadi kutipan yang saya berikan di awal, itu ditulis sebelum Kik kegar dibully. Sebelum Kik kegar dibully. Itu kutipan dari reviewnya dia akan novel yang diberi judul Two Ages. Itu nanti ada dia memberikan review di situ, di present age, Age of Revolution sama present age, itu Two Ages. Dia memberikan komentar terhadap novel itu, lalu kemudian setelah itu baru dibully. Jadi komentar itu yang kita baca di awal, itu sebelum dia dibully. Bukan sesudah dia dibully. Jadi sebelum Kik kegar dibully, dia sudah memberikan komentar yang negatif terhadap pers. Jadi teori yang mengatakan Kik kegar benci media cetak karena dia dibully oleh Corsair, itu tidak benar. Jadi sekarang kita akan mencari apa sih yang menjadi penyebab kritiknya. Kenapa Kik kegar sangat mewaspadai, memberikan banyak peringatan, memberikan banyak komentar mengenai bahaya media cetak. Nah, seharusnya sekalian kita mulai dari munculnya, teori munculnya ruang publik. Jadi kalau saudara membaca misalnya karya Habermas, seorang filsuf bernama Jürgen Habermas, tahun 1962 itu mengarang sebuah buku, judulnya The Structural Transformation of the Public Sphere. Nah, di dalam bukunya itu dia menjelaskan tentang munculnya ruang publik. Ruang publik itu satu ruang di mana kita itu bisa mendiskusikan ide-ide secara setara dan bebas. Nah, jadi dia merunut, itu munculnya di mana? Dia bilang itu di daerah Eropa, Eropa Barat, dikira-kira mulai abad ke-18 sampai ke-19. Itu munculnya, teori munculnya public sphere. Nah, jadi Kik kegar kan hidup di masa-masa itu ya, dia hidup di masa-masa awal sampai pertengahan abad ke-19. Jadi dia hidup di masa-masa yang disebut oleh Jürgen Habermas, munculnya public sphere. Nah, di zaman itu muncul banyak kede kopi. Nah, kede kopinya itu orang bukan datang untuk menikmati enaknya kopi, saudara. Mereka itu datang untuk ngobrol. Nah, ini muncul satu fenomena baru. Kalau saudara pernah ke Aceh, saudara pernah ke Aceh, saya ke Aceh itu kira-kira 13 tahun atau 15 tahun yang lalu ya. Saya pernah ke Aceh, pelayanan di situ. Dan itu sebuah fenomena yang menarik ya. Di Aceh itu kafenya itu ratusan, saudara. Ratusan, banyak sekali. Nah, bukan kafe-kafe zaman itu, bukan kafe modern seperti kita lihat ya, yang branded, yang boleh dibilang nyaman seperti di Jakarta, saya lihat ya. Tapi itu warung-warung yang sangat sederhana sekali. Orang buka kedai di depan rumahnya. Dan ketika saya singgah, saya minum, kopinya murah tapi ya enak ya, kopi Aceh gitu ya. Banyak kopi tubruk yang enak-enak ya, dengan harga Rp4.000 sampai Rp7.000, saudara sudah bisa menikmati kopi yang bagus. Ada yang rasanya kayak anggur, ada yang apa, enggak tahu lah itu ya. Bagi saya, itu kopi yang kualitasnya oke ya, kopi yang bagus. Nah, di situ tuh banyak sekali orang, saudara. Orang ngopi itu pagi-pagi, sore-sore itu banyak masyarakat yang ngopi. Mereka ngobrol, saudara. Makan gorengan, ngopi, ngobrol. Nah, itu fenomena yang muncul di Eropa pada waktu itu. Muncul banyak kede kopi, di mana mereka itu saling bersosialisasi. Saling ngobrol, mereka bertukar pikiran dengan bebas. Nah, ditambah dengan munculnya koran. Jadi, yang menarik begini. Mereka baca koran, seperti yang tadi saya katakan di awal, lalu itu menjadi bahan mereka bahas ya. Mereka bahas, mereka ngomong-ngomong-ngomong. Nah, seringkali omongan itu memunculkan opini publik, yang nanti dipublikasikan juga di koran. Nanti dibahas lagi. Jadi, muncul sebuah diskusi yang hidup. Nah, ruang diskursus ini disebut ruang publik oleh Habermas. Dan ruang publik ini dibedakan dengan misalnya zaman Yunani. Ini dibedakan dengan zaman Yunani. Kenapa? Karena ruang diskursus baru ini yang berdiskusi, menurut Habermas, adalah orang-orang yang tidak punya akses atau tidak punya kuasa politik. Ini orang sipil. Orang sipil ngomongin segala hal, termasuk ngomongin politik. Mereka ngomongin politik, tapi mereka bukan politisi. Nah, itu kita sebut kalau zaman sekarang pengamat politik. Misalnya pengamat polisi. Dia bukan polisi, tapi dia pengamat polisi. Pengamat militer. Dia mungkin bukan militer. Tetapi dia mempunyai pengetahuan dan bisa memberikan masukan atau komentar terhadap dunia militer. Misalnya seperti itu. Nah, jadi di ruang publik ini, yang muncul adalah sekelompok orang yang berbicara politik, misalnya. Tetapi mereka bukan orang politik. Mereka tidak punya kuasa. Mereka itu melakukan diskusi dan debat rasional. Nah, tapi ada problem di sini. Nah, ini yang diangkat oleh Kitegat. Ada problem di sini. Mereka itu tidak punya akses ke politik. Mereka tidak menjalani hari sebagai seorang politisi, misalnya. Tapi mereka ngomongin politik. Lalu mereka memberikan sumbangsi dan solusi kepada politikus. Nah, jadi muncul sebuah kultur seperti ini. Muncul kultur seperti ini. Nah, Kitegat menyoroti begini. Orang kalau berdiskusi, tetapi orang itu tidak terlibat. Dia sangat menghargai keterlibatan. Dia sangat menghargai skill yang dibangun karena seseorang itu terlibat menjiwai, lalu kemudian mengambil keputusan berkali-kali di bidang itu. Dia sangat menghargai itu. Nah, setelah mungkin misalnya pernah mendengar, ada orang mungkin belum pernah menikah dan tidak punya anak, tetapi memimpin seminar parenting. Bisa nggak? Bisa. Bisa aja. Orang belajar kok. Mungkin dia seorang dokter atau seorang yang kuasa ilmunya. Dia bisa. Tapi ketika saudara melihat, tanya jawab, atau misalnya saudara itu punya pergumulan, lu saudara bertanya kepada orang tersebut. Seringkali jawabannya itu masuk akal, tapi kayaknya sulit untuk dilakukan. Kenapa, saudara? Karena dia tidak menghidupi itu. Dia mengerti sebatas teori. Oh, ini mah gampang gini, gini. Tapi waktu prakteknya susah. Saya masih ingat ketika diskusi sama seseorang mengenai penentuan jam ibadah. Mau bikin satu acara, lalu kita nentukan jam ibadah. Oh, iya, kita bikin ini acaranya itu jam 7 pagi saja. Saya bilang, ini kan untuk pasangan muda. Pasangan muda jangan jam 7 pagi. Lu kenapa? Pagi kan enak, gini, seger, dan sebagainya. Saya bilang sama dia, iya, kamu belum punya anak. Kalau anak muda 3, udah 4, yang satu masih umur 2 tahun, ibadah jam 7 pagi. Bangun jam berapa? Ya, bangun jam 5 cukup. Aduh, masak buat keluarga, bangunin anak tuh berapa lama. Siapin pampers, bekal air panas di termos, bikin susu, dan sebagainya. Jadi maknya bisa bangun jam setengah 4. Belum kalau rumahnya jauh, bangun jam 3. Terus jam 3 ibadah jam 7, ngantuklah ibu-ibunya. Jadi hal-hal semacam itu kan orang yang tidak mengalami, dia nggak ngerti. Kenapa? Kenapa mesti ribet banget? Jangan terlambat dong jam 7. Tapi bagi orang yang pernah menghidupi, nggak bisa begitu. Solusinya pun kan solusinya berbeda. Mungkin orang yang sudah menghidupi, nggak terlalu muluk, dan sebagainya. Tetapi dia mengerti, ada sisi-sisi kesulitan yang dihadapi. Nah, ingat melihat ya, karena orang yang diskusi di warung kopi, atau kemudian di dalam debat di koran, dan sebagainya, itu adalah basisnya itu bukan sesuatu yang pengalaman, tapi murni teoritis dan abstrak, kata dia. Diskusi teoritis dan abstrak, maka pemecahan, jalan keluar, hasil diskusi, solusi, juga sifatnya abstrak. Sekali lagi, kita lihat cara berpikirnya, terjadi diskusi dan sebagainya, lalu kemudian memunculkan sebuah solusi. Tapi karena orang yang berdiskusi ini berdiskusi purely abstraksi, teori dan teori, maka solusinya juga adalah abstraksi. Tidak didasarkan pengalaman bersentuhan langsung. Maka kata Kigat, solusi-solusinya itu seringkali tidak berguna atau bahkan tidak berhasil ketika dilakukan. Nah, ini tahap pertama. Loh, ini orang yang diskusi ini, orang-orang yang tidak menghidupi. Maka jalan keluarnya juga abstraksi. Nah, lalu berikutnya, ketika dalam ruang publik orang itu bebas bicara, orang sudah bicara, maka opini itu akan muncul terus. Opini akan muncul terus. Jadi, tadi yang dibilang, solusi itu akan ditanggapi dengan solusi yang lain. Solusi yang lain itu akan ditanggapi lagi dengan solusi yang lain. Maka akan terjadi opini dan refleksi yang beragam, bertentangan, tapi kreatif. Jadi, misalnya, saudara, misalnya mendengar ya, Presiden Amerika mengatakan, Wah, Jakarta bakal terendam nih, Ancol apa, Kemayoran bakal terendam. Misalnya kayak begitu kan. Muncul diskusi kan? Diskusi. Teorinya macam-macam, dari berbagai perspektif. Saling bertentangan mungkin. Dan teori-teori itu, makin lama makin kreatif. Makin lama makin kreatif. Teori demi teori akan mengalir. Tapi, seringkali, tidak membawa dampak karena tidak menyentuh komitmen. Jadi, media masa itu ribut. Bicara teori A, teori B, teori C. Tetapi, waktu mau diaplikasikan, itu orang tulis loh, pendidikan mesti begini, gini, 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 gini. Waktu mau diaplikasikan, loh kok gak segampang itu ya? Ke problem ya? Nah, ini yang diomongin Kikegar. Ini harus begini, begini, waktu terapian, loh kok gak bisa ya? Akhirnya, dikomentarin lagi. Ya, karena kurang begini. Wacana lagi. Muter terus. Nah, jadi, akhirnya apa yang terjadi? Ruang publik itu diisi dengan berbagai macam teori yang abstrak. Itu yang disebut, disebut abstraksi oleh Kikegar. Nanti kan dia bilang ya, media masa membawa abstraksi. Nah, ini saya jelaskan, kenapa kok sampai ke situ? Isinya adalah wacana demi wacana. Tetapi, tidak menuntut komitmen. Misalnya, masalah sampah di ancol. Wodebat, gak karu-karuan. Saudara, pernah didatengin orang, diminta komitmen melakukan sesuatu, ya enggak kan? Ya sudah, wacana saja. Bicara mengenai ini, mengenai polusi udara, ya paling akhirnya kita disuruh uji emisi mobil. Itu komitmennya. Tapi begitu kita disuruh pun, sekarang dibatalkan lagi. Gak tahu tuh aturannya akhirnya jadi gimana lagi. Kemarin saya baru dikasih tahu. Itu suruh uji emisi. Baru nonton berita, udah ditanggungkan lagi. Jadi, ya akhirnya, ini yang dikongin sama Kikegat. Wacana, 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 wacana. Oh, Jakarta tanahnya ambles. Terus bagaimana? Warganya harus bagaimana? Ya kan? Oh, itu urusan orang-orang besar. Warga mah gak usah peduli. Ya akhirnya kita tidak didorong untuk berkomitmen melakukan tindakan apapun. Hanya wacana dan wacana. Ini adalah kultur yang dibentuk oleh PERS, menurut Kikegat. Nah, maka keputusan dan aksi menurut Kikegat, jadi tidak penting dalam kultur PERS ini, dalam kultur media ini. Tidak penting. Yang penting apa? Yang penting diskusi yang menarik. Yang kreatif, tanda kutip, mencerahkan. Ya tapi no action. No action, saudara. Yang penting akhirnya perspektif baru, pendapat baru, dan kajian yang tidak berhenti-henti. Kenapa? Karena setiap kali muncul solusi, bisa di-debat lagi. Nah, kalau kita melihat, saudara, kebenaran itu kan aspeknya banyak. Jadi saudara mau punya pendapat apapun, selalu bisa dibantah. Selalu bisa dibantah. Setiap solusi bisa dipertanyakan lagi. Bisa di-debat lagi. Sehingga semua menjadi impossible, menjadi tidak mungkin. Saya ambil contoh begini, saudara. Saudara kan misalnya mau beli rumah kan mikir kan. Saya mau beli rumah di kota Jakarta atau di kota satelit ya. Tangerang, Bekasi, misalnya. Keputusan itu pun, saudara, kalau dibawakan ke Wacana, saudara nggak akan beli rumah. Karena saudara ngambil apapun, selalu ada yang bilang salah keputusannya. Saudara diskusi sama orang. Jangan di tengah kota, mending di pinggir kota. Lebih murah, jauh sedikit nggak apa-apa. Tapi lebih murah. Saudara beli di situ. Gimana kerjanya di pusat kota, rumahnya di situ. Kamu buang waktu, nggak sayang anak istri. Gimana, saudara, pindah jual rumahnya ke pusat kota. Wah, salah keputusan. Salah rumah kecil kayak begitu. Gimana sih, nggak sayang anak. Di situ bisa dapat ada pekarangan. Apapun yang saudara ambil, keputusan apapun, selalu bisa dilihat dari sisi yang lain. Maka, solusi tidak akan pernah berhenti di dalam level abstraksi. Nggak pernah akan ada orang melakukan tindakan apapun. Jadi kata-kata sebuah keputusan mau dilakukan muncul teori yang baru lagi. Ketika mau dilakukan muncul teori yang baru lagi. Sehingga akhirnya orang pikir, ya nggak usah action aja. Ya mari kita diskusi terus. Semua menjadi impossible. Semua menjadi tidak mungkin. Karena suatu pendapat bisa dikritik dan dikatakan tidak benar. Lalu muncul pendapat lain. Pendapat ini pun salah dibanding pendapat lain. Maka semua solusi konkret menjadi impossible. Yang ada, yang sisa hanyalah diskusi dan refleksi. Nah ini yang disebut sebagai abstraksi oleh Kirkegaard. Situasi ini berbahaya karena masyarakat menjadi lari dari aksi. Lari dari komitmen. Aksi-aksi yang kecil, komitmen yang kecil. Akhirnya ditelan oleh teori-teori yang besar, orang jadi bingung, terus kemudian, nah jadi sekarang gua action-nya apa? Ya nggak ada. Kita nantikan debat berikutnya. Nah ini makanya Kirkegaard bilang, ini jurnalis-jurnalis ini harus tanggung jawab. Masyarakat akhirnya, kamu harusnya satu, dua, tiga, empat. Tidak ada action apapun. Kenapa? Karena semuanya wacana. Dan masyarakat senang. Masyarakat diinterting dengan hal-hal itu. Mereka tidak mau konklusi dan aksi, namun sibuk mempertanyakan solusi, melihat perspektif yang lain. Maka Kirkegaard tuh dengan nada satir juga ya, bilang, eh aku pilih nih, ada moto untuk koran gitu kan. Dia bilang, ini ya, pakai ini ya slogan koran ya. Here men are demoralized in the shortest possible time, on the largest possible scale, at the cheapest possible price. Dia bikinkan itu untuk orang gitu ya. Di sini kita membuat orang tidak bermoral, dengan waktu yang tercepat, dengan skala terbesar, dengan harga termurah. Jadi itu komentarnya. Jadi sebenarnya di sini bukan kebencian yang tidak ada alasan atau apa ya. Tapi ini yang dia pikirkan. Dia pikir, kalau tidak hati-hati, masyarakat itu, dia tidak anti sama sekali terhadap segala bentuk cetak-mencetak, tetapi yang dia permasalahkan adalah kultur abstrak yang muncul ini. Ini yang ditakutkan oleh dia. Di mana akhirnya orang menikmati itu, lalu kemudian tidak ada, buat dia yang paling penting itu adalah action, keputusan, lalu kemudian komitmen yang diambil oleh seseorang. Nah ini kritik yang pertama ya, mengenai abstraksi. Sekarang kita masuk kritik yang kedua. Kenapa kok dia mengkritik media di zamannya dia? Nah kalau kita mau lihat abstraksi ini, di zaman kita kan juga mirip-mirip ya. Diskusi, diskusi, sampai kita bingung mau action apa. Terus diisi dengan wacana dan diskusi yang nggak habis-habis. Mirip juga ya. Kita mengalami juga ada hal-hal seperti itu di dalam media. Lalu kemudian anonimitas. Nah ini muncul di zaman dia, anonim. Jadi Kikegard itu mempermasalahkan mengenai anonimitas. Jadi zaman itu orang kalau nulis seringkali tidak pakai nama. Atau pakai nama samaran. Kadang-kadang kalau orang di zaman sekarang, kan mereka misalnya mau bikin kacau di medsos, kasih komentar-komentar yang miring. Kadang-kadang mereka kan masih anonim juga. Kalau biasanya orang baik-baik, yang suka pasang foto keluarga, masakan, itu kan nggak bermasalah. Pasang identitas aslinya. Tapi kan nggak sedikit loh yang ngajak diskusi, tapi tidak berani menampilkan wajah aslinya. Orang-orang kayak begini ini biasanya kalau misalnya kalah diskusi, maki orang, juga orang nggak tahu ini siapa. Jadi anonim. Kikegard mengatakan, ini kok pers ini orang nulis anonim semua begini, maksudnya apa ini? Dia sampai mengatakan begini, orang-orang yang anonim ini membuat kekristenan menjadi impossible. Pers dan anonimitas ini membuat orang menjadi kekristenan menjadi impossible. Kenapa? Kenapa kok pers atau yang saya kutip kritiknya tadi ya, abstraksi dan anonimitas ini membuat kekristenan menjadi impossible. Jadi impossible kita mengatakan diri kita kristen kalau kita abstraksi dan anonim. Maksudnya begini, kita menjadi kristen itu kan kekristenan itu kan bicara mengenai komitmen. Komitmen yang diambil oleh seseorang. Misalnya ya, kalau kehidupan kristen itu kan kehidupan yang lekat dengan komitmen. Misalnya saudara itu diminta, mau nggak kamu pelayanan? Kan saudara mikir kan? Saya diminta pelayanan. Pelayanan kan namanya komitmen. Kan nggak mungkin saudara mengatakan, kasih saya pelayanan yang boleh datang boleh. Nggak, nggak apa-apa. Nggak usah korban juga nggak apa-apa. Nggak ada tanggung jawab. Ada nggak pelayanan seperti itu? Ya kan nanti orang-orang di gereja kan bingung pelayanan apa itu. Yang namanya pelayanan kan ada bayar harga, berkorban, lalu kemudian ada komitmen. Saudara harus datang dan sebagainya. Melakukan ini dan itu. Nah kalau misalnya orang mikir ya, pelayanan nggak? Pelayanan nggak? Terus mikir pelayanan baiknya gini. Nggak, gini. Itu saudara setelah tiga tahun nggak ambil keputusan. Karena saudara sibuk abstraksi. Ini kan gimana saudara mau menjalankan kehidupan kekristenan saudara? Tunggu ya, saya bergumul terus. Saya pernah ketemu satu orang, saya tanya, bagaimana saya buka persekutuan di sini ya? Saya gumulkan, saya gumulkan. Setahun kemudian saya tanya, gimana pergumulannya? Saya gumulkan lagi, saya gumulkan lagi. Tahun depannya saya ketemu lagi, saya gumulkan. Ini mah nggak digumulkan, ini mah nggak dipikirin. Saya gumulkan, saya gumulkan. Apa itu bertahun-tahun gitu? Ini kan tipe orang yang nggak ambil keputusan. Tidak mengambil keputusan. Anonim juga begitu. Anonim itu adalah menyangkali diri. Kalau menyangkali diri, maka dia tidak bisa membuat keputusan. Karena yang membuat mengambil keputusan adalah sebuah diri. Nah, jadi di zaman Kikegard itu, orang menulis artikel itu dengan nama samaran atau anonim. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kikegard sendiri kan menulis pakai nama samaran. Kikegard itu saya pernah membahas, yaitu sedikit ketika kasih lecture yang judulnya janji di tahun baru itu ada di YouTube, mengenai self-deception. Saya sedikit membahas mengenai nama samaran. Kalau kita mau mempelajari tulisan Kikegard, kita harus mempelajari dulu nama samarannya. Karena dari nama samarannya kita bisa melihat mood atau suasana yang dia mau bangun itu seperti apa. Apakah dia sedang berperan sebagai orang bukan Kristen? Apakah dia mau berperan sebagai seorang Kristen, tapi sedang mencapai sesuatu hal yang lebih baik lagi? Atau dia sedang menulis sebagai ceritanya orang Kristen yang sudah mencapai itu lalu kasih nasihat kepada orang yang lebih junior. Nah, ini kita mesti melihat. Nah, kalau enggak kan celaka ya. Misalnya dia bilang, saya tidak percaya begini, keselamatan bisa oleh saya sendiri. Nah, dia bilang, nah, Kikegard ini bukan orang Kristen nih. Dia bilang keselamatan oleh sendiri. Padahal dia sedang menulis memakai nama samaran, menempatkan dirinya sebagai orang yang bukan Kristen. Jadi, waktu mau membaca Kikegard, kan tulisannya itu kayak drama gitu ya. Jadi, kita mesti tahu dia sedang berperan sebagai apa untuk bisa memahami teksnya dia. Nah, jadi dia pakai pseudonym atau nama samaran. Kenapa dia mengkritik orang anonim, dia sendiri pakai nama samaran? Nah, saudara, Kikegard itu sebetulnya pakai nama samaran. Itu bukan untuk menolak diri atau untuk misalnya bersembunyi. Karena biasanya, menurut Kikegard ya, karena anonim ini memicu munculnya kekerasan. Orang tidak bertanggung jawab. Orang ngomong seenaknya dan dia tidak bertanggung jawab. Termasuk sosial bullying yang dia alami, itu adalah akibat anonimitas. Kasar, nyerang. Dan orang merasa tidak perlu lagi dimintai pertanggung jawab. Ya, hanya menikmati kebebasan, tapi terlepas dari tuntutan tanggung jawab. Kadang-kadang kalau kita diskusi, kita lihat muka, ketemu muka itu, kadang-kadang kita mengomong kasar itu juga mikirkan. Waduh, ini gimana? Tapi kalau kita anonim, wah, ngomongnya itu bisa sekasar mungkin dan sebagainya. Jadi, Kikegard mengatakan ini orang yang menikmati kebebasan, tapi tidak mau tanggung jawab anonimitas. Nah, Kikegard tidak demikian. Dia pakai pseudonym, tujuan dia bukan lari dari tanggung jawab. Tapi itu adalah sebuah teknik komunikasi, itu dia sebut sebagai indirect communication. Jadi, sistem komunikasi tidak langsung, di mana dia membuat pembacanya itu bisa langsung berkomunikasi dengan tokoh itu, ide itu, dan dia tidak terhalang oleh pribadi Kikegard. Nah, itu bedanya di situ. Jadi, dia bukan mau lari tanggung jawab, tetapi itu memang justru teknik komunikasi supaya Kikegardnya itu tidak nampak. Misalnya seperti sebuah film. Film itu kan kita tidak terpaku sama sutradaranya. Kita menikmati filmnya. Jadi, sutradaranya tidak perlu muncul di situ. Jadi, dihilangkan, kita nikmati saja ceritanya, kita encounter dengan kisahnya. Jadi, itu kritik Kikegard terhadap media di zamannya dia, yaitu anonimitas. Dan orang makin kehilangan diri karena melakukan penyangkalan terhadap dirinya. Anonim itu kan dia berarti tidak mengakui dirinya. Dia menyangkali dirinya. Jadi, ketika seseorang berkomunikasi dengan gaya anonim, dia sedang menyangkali dirinya. Orang yang menyangkali dirinya berarti dia ingin menjadi diri yang lain, yang bukan dirinya. Nah, maka orang itu kan tidak menjadi diri, tetapi menjadi orang yang kehilangan diri. Nah, itu tema sentral dalam Kikegard. Menyangkali kedirian, tidak mau menjadi diri, dan mau menjadi diri yang bukan diri. Misalnya, kalau ada orang, dia cerita di satu bukunya dia, ada orang itu mau jadi kaisar. Terus tiba-tiba dia tidak kepilih jadi kaisar. Wah, dia sedih sekali. Karena dia punya sebuah moto, menjadi kaisar atau mati. Sekarang tidak jadi kaisar. Mau mati takut. Jadi dia cuma sedih. Dia stres. Depresi. Nah, Kikegard tanya, menurut kamu, kenapa dia stres? Orang pasti akan menjawab, ya karena dia tidak bisa jadi kaisar. Dia kan cita-citanya mau jadi kaisar. Dia tidak jadi kaisar. Karena cita-citanya tidak tercapai, maka dia stres, depresi. Kikegard mengatakan, tidak. Dia depresi karena dia mengalami despair, karena dia tidak mau menjadi dirinya. Dia menolak dirinya. Itu klasifikasinya, saya tidak jelaskan sekarang, itu namanya despair on weakness. Itu gini, karena dia mau menjadi kaisar. Menjadi kaisar adalah sesuatu impiannya dia. Sesuatu yang bukan dirinya sekarang. Waktu dia mengatakan, aku sedih. Kenapa? Karena aku bukan kaisar. Tapi kenapa dia sedih? Karena dia ingin jadi kaisar. Berarti saat itu, dia tidak bisa menerima dirinya yang bukan kaisar, tetapi mengharapkan dirinya menjadi diri yang menjadi kaisar, di mana diri menjadi kaisar itu bukan dirinya. Dengan hal itu, dia sedang menolak diri, sehingga despairnya dia, itu bukan karena yang lain, bukan karena dia tidak menjadi kaisar, tapi karena dia tidak menerima dirinya. Ini cara berpikir yang kita lihat seperti itu. Ketika kita anonim, kita tidak menerima diri kita. Kita tidak menghargai diri kita. Kita tidak menjadi diri kita. Kita menghendaki diri yang lain yang bukan diri kita. Menarik melihat hal itu, khususnya nanti ketika kita mengaplikasikan hal itu untuk memahami teman-teman kita yang bergumul dalam depresi, dan sebagainya. Karena kita sendiri tulis mengenai akhirnya orang-orang yang nanti di situ bisa agresi, atau kemudian orang-orang yang menolak diri ini akhirnya bisa mengunci diri, mengunci diri, mengisolasi, menutup pintu. Dia bilang ini orang kayak begini harus cepat-cepat ditembus, karena kalau tidak ini akan sangat berbahaya, dan sebagainya. Jadi kalau tertarik bisa membaca teksnya, judulnya Sickness Unto Death. Di situ dia bicara dengan lebih jelas teks itu. Jadi itu mengenai anonimitas. Berikutnya, kenapa Kik Gagat mengkritik media di jamannya? Karena media di jamannya, dia mengatakan media masa itu membuat akhirnya munculnya publik atau kerumunan. Karena muncul publik atau kerumunan, akhirnya orang mengidentikan dirinya dengan publik dan bukan dengan diri. Ini kembali tema utama juga di dalam filsafatnya dia. Jadi ketika dia sudah membahas mengenai publik dan saya, lalu kemudian dia lihat media masa, ini perwujudan publik. Salah satu kekuatan pers itu apa? Pembentukan opini masyarakat. Ini yang ditakutkan Kik Gagat. Saya itu harusnya punya opini. Saya juga punya tujuan sebagai manusia. Saya ini kan punya calling. Beruf. Dalam Luther, namanya calling itu kan sangat kental. Jadi setiap orang itu punya calling. Setiap orang harus menjadi diri yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu calling-nya dia. Maka setiap orang itu nanti menjadi diri bagi masing-masing orang Kristen itu lain-lain. Setiap orang kan calling-nya lain-lain. Maka setiap orang itu harus menjadi subjektif, menjadi dirinya sendiri. Itu dalam pengertian bukan wah kayak Nietzsche ya. Tentukan dirimu sendiri, definisikan dirimu sendiri. Kita tidak begitu. Menjadi diri sendiri itu artinya menggumulkan calling. Ini orang Lutheran. Jadi menjadi diri sendiri itu menggumulkan calling. Dan itu akan berbeda dengan yang lain. Jadi menjadi diri itu adalah mentransendensi masyarakat dengan cara apa? Kata dia cuma satu. Kalau kamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang transen masyarakat. Jadi untuk bisa transen masyarakat, kamu butuh posibilitas. Itu Tuhan. Begitu kamu berjumpa dengan Tuhan, kamu bisa naik melampaui masyarakat dan menggumulkan dirimu itu seperti apa? Diri baru terbentuk, kata Kitagat, di hadapan Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau kita orang Kristen memahami ya. Karena calling itu kan calling yang kita kumulkan di hadapan Tuhan. Itu mirip orang lain, tapi juga berbeda. Kerumunan itu kan akhirnya kita, ya sudah, pokoknya saya jadi seperti orang lain saja. Kekuatan persi itu membentuk opini. Melalui penyebaran informasi yang masif, akhirnya opini masyarakat itu sama, digiring. Kita kan melihat, misalnya di jaman-jaman pemilu kemarin itu kan Pak Jokowi itu kan oleh media lawan diposisikan sebagai PKI. Wah, masif di media masa. Ini PKI, PKI, PKI. Sementara waktu Pilgub itu, misalnya Pak Anies diposisikan sebagai radikal. Publik yang cerdas akan bertanya, apakah Pak Jokowi PKI? Apakah Pak Anies radikal? Mereka akan melihat ini. Atau kayak ini penggiringan opini. Mereka bisa menebak. Tetapi kan seringkali, saudara-saudara sekalian, persi itu bisa mengubah persepsi kita. Orang kalau diberitakan baik terus, ya kita asumsinya dia baik. Orang kalau diberitakan jahat, ya kita asumsinya dia jahat. Nah, jadi penggiringan opini publik ini membuat mana benar, mana salah itu ditentukan oleh pembuat atau penggiring opini itu. Kalau surat kabarnya sudah tidak senang sama orang, ngomong yang jelek-jelek terus selama setahun, publik pikir ini jelek. Maka zaman dulu, misalnya apapun yang dilakukan misalnya pemerintah, misalnya kalau korannya nggak senang, ya semua, atau TV-nya nggak senang, ya jelek-jelekin aja. Sebaliknya, kalau sudah senang, TV-nya semua puji-puji terus. Nggak ada kritik. Nah, persi itu bahayanya seperti itu. Menurut Kikegat, menggiring opini publik. Mana penting, mana tidak penting, tidak ditentukan lagi oleh pertimbangan pribadi, tapi ditentukan opini publik. Yang ditentukan oleh pers. Misalnya kayak begini, ambil contoh yang sederhana. Kita punya opini publik. Apa yang dimuat di surat kabar, apalagi headline, itu penting. Jadi yang ada di surat kabar, itu yang penting. Masalahnya adalah, persi itu kan, kalau sudah begitu, bisa mendistorsi cara kita melihat masyarakat. Cara kita melihat masyarakat itu bisa distorsi. Contohnya begini, Kikegat bilang, seorang gadis pergi membeli baju di sebuah toko. Itu penting nggak? Itu biasa, kan? Tapi diliput sama persi. Diliput sama pers. Ya, saudara-saudara sekalian, kita di toko baju, lagi ngapain ya? Aku mau beli baju nih. Ini karena orang-orang semua juga pergi beli baju. Tapi akhirnya, karena diliput pers, jadi apa? Jadi penting. Padahal kan sebetulnya itu urusannya, nggak penting-penting amat, kan pergi beli baju. Setelah sekarang melihatkan infotainment, kan begitu. Lagi ngapain? Dia lagi cari motor bekas. Ngapain di syuting? Lagi ngapain sih dia? Itu lagi cukur jenggot. Ngapain diberitain? Lagi mau sunatan, anaknya mau disunatkan. Mau nikah, mau apa, mau persiapan, mau foto-foto pre-web. Ngapain mesti di... Jadi penting. Jadi sesuatu penting, nggak penting, itu jadi membingungkan. Kigat bilang itu. Ada gadis mau pergi beli baju. Diliput. Terus orang komentar. Kigat ngomong gini juga, yang kasihan adalah ternyata nanti muncul opini publik bukannya baik. Munculnya negatif. Kan bisa juga begitu. Apa nggak kasihan sama gadis itu? Akhirnya maki-maki publik. Jadi maksudnya adalah opini publik itu akhirnya menjadi setir. Mana penting, mana tidak penting, mana benar, mana salah. Akhirnya jadi opini publik. Itu menjadi bagian daripada opini publik. Yang masuk media itu penting. Tapi masuk toko baju, kenapa diliput? Berarti itu penting. Maka, artis pergi jalan-jalan mana diliput, sementara mungkin di Indonesia ada bencana apa, nggak diliput. saudara. Kenapa? Karena artis pergi jalan-jalan atau beli mobil baru lebih penting ketimbang bencana alam itu. Menurut medianya. Kenapa? Karena lihat-lihat orang menderita begitu kan kurang seru. Tapi lihat artis jalan-jalan mungkin menurut dia lebih laku. Saya nggak tahu mana rating dan sebagainya. tetapi dikegat mengingatkan bahwa media sosial itu bisa mendistorsi opini publik. Kalau kita melihat ya prinsip berikutnya, apalagi berita yang baik, berita yang disukai, itu adalah berita yang buruk. Bad news itu kan good news buat pemberitaan. Kalau misalnya ada pendeta A, hidup baik-baik, hidup suci, memuliakan Tuhan. Itu berita ya biasa aja. Skandal pendeta A, diam-diam ternyata istrinya banyak. Wah rame. Yang kayak begitu-begitu kemudian laku. Jadi kalau demikian, maka kita membayangkan bagaimana kalau akhirnya keseharian kita itu dijejali dengan berita-berita negatif. Berita-berita yang buruk setiap hari. Kalau saudara membaca karya Manuel Castel mengenai berita, dia kan komentari juga ya, berita yang baik, berita yang laku itu berita yang jelek. Maka, kata dia, yang ironi adalah politikus kalau dia mau hebat, itu dia harus masuk kelebihan. ceritanya kira-kira kayak begitu ya, atau diliput oleh media. Maka dia keluarkan uang membayar untuk bisa masuk media. Dia masuklah. Tapi media juga tahu kalau beritanya yang bagus-bagus itu kurang laku. Tapi kalau skandalnya dia, itu laku. Maka media masukin dia, tapi juga dicari skandalnya. Jadi, di situ dia bilang gereja dicari skandalnya, pemerintah dicari skandalnya, demokrasi dicari skandalnya, maka menurut Kastel, kita itu terkepung nanti dalam network society itu adalah masyarakat skandal. Nah, di dalam masyarakat seperti itu, dia mengatakan bahwa akhirnya orang nggak percaya lagi sama otoritas. Orang muak dengan demokrasi, orang muak dengan politik. Karena dilihat semua jelek. Yang baik kan juga nggak laku. Maka yang dielak julek, 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 pemimpin, mungkin ada 10 pendeta, ada 3 yang jelek, yang dilihat yang 3, yang 7 yang hidup begitu setia untuk Tuhan, dia nggak lihat. Dia lihat yang 3. Karena yang 7 ini nggak laku. Pagi-pagi dia berdoa, nggak laku. Pagi-pagi dia korupsi, itu laku. Malam-malam dia pimpin pemahaman Alkitab, apa ini kayak begitu? Dia rajin sampai melayani, nggak laku. Pendeta malas yang kerjanya tidur di kantor, itu laku. Jadi akhirnya dia bilang orang nggak percaya lagi sama pemimpin, nggak percaya lagi sama agama, nggak percaya lagi sama demokrasi. Kenapa? Karena diisi oleh berita yang jelek. Jadi apa yang dituliskan Castell ini mungkin melengkapi. Kierkat belum sampai ke sana. Cuma dia bilang kalau semua orang dengar berita-berita yang kayak begitu, akhirnya orang itu kan cara dia melihat masyarakat itu berubah. Kira-kira Kierkat baru sejauh itu. berita-berita itu membuat orang itu kan akhirnya menguruti Kierkat. Orang itu nggak diajak untuk sampai kepada hal yang spiritual. Manusia itu bagi Kierkat untuk mengenali diri, kita harus menyadari siapa kita. Manusia itu selalu adalah tubuh dan roh. Manusia itu memiliki aspek spiritual. Bagi Kierkat, kalau kita mengingkari salah satunya, termasuk biasanya yang paling sering adalah mengingkari bahwa kita itu mahluk rohani. Kita melupakan Tuhan dan melupakan natur kita sebagai mahluk rohani. Itu buat Kierkat, kita tidak menjadi diri sendiri. Jadi istilah menjadi diri di dalam Kierkat itu menjadi diri seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan menjadi diri dalam pengertian Nietzsche. Saya create my identity. Bukan seperti itu. Termasuk ketika diri itu masih berjalan, bukan sesuatu entitas yang mati, tetapi sesuatu yang terus dikerjakan seumur hidup. Itu bukan berarti semau kita. Tetapi kita terus mencari pimpinan Tuhan untuk menjadi diri yang digendaki oleh Tuhan. Jadi bebas, tapi ada realnya. Ada realnya, tapi bebas. Kira-kira seperti itu. Karena ini pemikiran namanya dialektis. antara tegangan antara yang terbatas dan yang tak terbatas. Jadi kembali ke yang spiritual dan yang material. Kigat mengatakan vers itu menjadikan kita itu masuk dalam leveling. Leveling itu berita itu akhirnya menjadi satu level. karena karena kalau kita mau ngejar itu laku, kita tidak bisa hantam semua segmen. Kita harus hantam yang rata-rata. Jadi kita harus hantam yang rata-rata. Termasuk kalau hari ini kita bahas begini, kalau di Jemaat Puyang mengapain ngembahas seorang yang tidak ada di Alkitab dan sebagainya. Makanya kita bikin sendiri seperti ini. Karena kalau mau leveling tidak bisa ngomong begini. Buat apa? Jadi leveling itu membuat orang akhirnya masuk ke dalam satu selera yang sama. Maka akhirnya opini publik itu pada dasarnya ditentukan oleh mayoritas publik melalui leveling begitu. Kalau sudah kayak begitu, orang itu tidak bisa bicara keseluruhan. Jadi yang dibicarakan yang sehari-hari seperti publik pada umumnya. Itu disebut oleh worldliness. Worldliness itu keduniawian dalam pemikiran dia itu adalah keseharian yang melupakan aspek spiritual dari manusia. Maka akhirnya terjebak dalam short life enthusiasm. Jadi kesenangan-kesenangan singkat yang bikin orang antusias, tertarik. Itu yang dibicarakan di pers. Sehingga dengan demikian maka akhirnya kita itu mengidentikan diri kita itu dengan opini masyarakat. Jadi opini masyarakat bicara mengenai pendidikan apa, yaudah itu saya ikuti. Trendnya lagi apa itu saya ikuti. Trend tentang hiburan apa, kayak begini, yaudah saya ikut. Bicara mengenai agama, agama kayak begini, yaudah ikut. Trendnya mengenai kebudayaan, yaudah saya ikut. Oh, ini sekarang lagi zamannya dimana kita toleransi besar, yang penting hidup berdampingan, nggak boleh kritik, ya kita adem aja, ya gue bener, lu bener. Kan spiritnya sekarang gini, opini publiknya begitu. Jadi kalau kita melakukan doing apologetic, itu susah di zaman sekarang ya. Kita padahal di dalam Alkitab dikatakan bahwa anti-Kristus itu masuk dalam bentuk pengajaran sesat, termasuk dalam gereja. Tapi waktu kita tuding, opini masyarakatnya seperti itu. Wah, kamu masuk benar sendiri, itu ada benarnya, dan sebagainya. Dan masyarakatnya nggak ngerti teologi lagi, dan leveling opini masyarakatnya seperti itu. Nah, ini yang ditakutkan oleh Kikegar. Akhirnya kita itu mempunyai prinsip diatur oleh opini masyarakat yang disebarkan oleh media sosial. Nah, dalam buku Provocation, dia menulis mengenai kisah tentang Bunga Lili. Suatu hari ada Bunga Lili yang bahagia. Kikegar selalu begitu ya. Dia terinspirasi sama Tuhan Yesus yang bikin perumpamaan. Jadi dia selalu pakai cerita-cerita begini. Ini namanya indirect communication. Suatu hari ada Bunga Lili yang bahagia hidup di tepi sungai. Bunga kecil itu hidup bahagia dalam kesederhanaannya sebagai bunga biasa di tepi sungai. Sampai suatu hari muncul seekor burung. Burung itu datang terus kemudian membual, mengisahkan banyak sekali cerita. Terus dia memenuhi kepala Lili. Lili nggak punya kepala tapi dia nulisnya begitu ya. Memenuhi kepala Lili dengan berbagai kisah. Ada bunga-bunga nunjau di sana yang lebih cantik dari kamu. Ada tempat-tempat yang lebih indah dari pinggiran sungai ini. Oh bunga Lili dibandingkan semua bunga yang lain. Kamu itu bukan apa-apa. Tempat tinggalmu bukan apa-apa. Memalukan dan malang sekali engkau. Memalukan. Setelah mendengar berbagai kisah dari burung tersebut, si Lili ini akhirnya tidak lagi bahagia. Setiap hari dia selalu resah. ia jadi tidak bisa tidur nyenyak. Bangun pun merasa tidak bahagia. Ia mulai menyadari dibanding dengan segala apa yang di luar sana ia begitu jelek, begitu malang. Nah, burung itu mengatakan, aku ada di sini. Aku ada di sini untuk menolong. Aku di sini untuk memberi jawaban. Maka, Sang Lili dan burung itu membuat rencana. pagi-pagi burung itu mulai mematuki tanah sekitar akar Lili. Lalu setelah terlepas dari tanah, si Lili merasa sangat bebas. Ditaruhlah di atas sang burung, lalu kemudian sang burung terbang. Terbang, terbang dan burung mengatakan, aku akan ajak kamu ke tempat yang lebih baik. Si Lili ini membayangkan, aku akan jadi Lili yang hebat, yang bahagia. Aku akan mempunyai tempat yang baru. Sayangnya ketika terbang tinggi, Lili yang sudah tercabut dari akarnya itu akhirnya menjadi kering dan mati. Kira-kira itu yang diceritakan oleh Kikegard. Kita hidup dalam zaman media sosial, burung itu yang selalu mengatakan berbagai hal, opini publik, tetapi kita tidak pernah mengambil keputusan dengan berakar dengan siapakah kita. Kalau kita mau ambil contoh orang Kristen, kita kita sebagai orang Kristen bagaimana menghadapi semuanya ini. Kita yang punya akar di dalam firman Tuhan, bagaimana kita menjawab semuanya itu? Ini lebih baik, ini lebih baik. Ah Kristen, lu kira Kristen bagus, ini gue kasih yang jauh lebih baik, dan sebagainya. Lalu dari opini publik ini kita bandingkan dan kita menjadi resah. Lalu kita menggali akar kita, kita meninggalkan akar kita, kita ikut dia, tapi akhirnya kita mati. Itu cerita yang mau diisahkan oleh Kicker Guard. Jadi, dia sangat takut kita akhirnya kehilangan akar kita, lalu kemudian opini publik ini menggiring cara kita melihat dunia. Sekarang saya mau jelaskan, mungkin terakhir ya, bagaimana kalau tiga fase kehidupan Kicker Guard itu diaplikasikan kepada media. Kicker Guard mengatakan manusia itu ada tiga fase berdasarkan komitmennya. Yang tahap pertama namanya fase estetis, orang yang komitmennya pada kesenangan. Tahap kedua adalah fase etis, manusia yang komitmennya adalah hal-hal yang bersifat moral. Yang ketiga adalah fase religius, yang dimana komitmennya adalah relasinya dia dengan Tuhan. Sekarang kita akan pakai tiga fase ini kita aplikasikan pada media. Yang pertama manusia pada fase estetis. Ini kalau hidup di media sosial bagaimana? Orang estetis itu menikmati saja. Mereka itu senang-senang saja. Dia konsumsi semua apa yang ada di media. Kaum estetis itu dibagi Kicker Guard menjadi dua. Yang namanya immediate aesthetic sama reflective aesthetic. bedanya apa? Kira-kira orang-orang yang suka mabok-mabokan, yang suka seks bebas, itu immediate estetik. Orang yang dapat kesenangan karena pemuasa nafsu secara langsung. Tapi ada yang namanya reflective aesthetic. Yaitu orang yang senang ketika dengar musik klasik, baca bukunya Plato, kira-kira begitu ya. Jadi bukan karena cinta kebenaran, dia senang. Dia mendapatkan banyak pengetahuan yang baru. Jadi kalau contohnya immediate aesthetic itu Don Yuan atau Don Giovanni, yaitu orang yang pacarnya banyak, hidup senang-senang. Maka reflective aesthetic ini kita memberikan contoh yaitu Dr. Faust. Dr. Faust. Itu orang yang mencari kesenangan juga, tetapi melewat hal-hal yang sifatnya intelektual. Dia menjual intelektualitas untuk mendapatkan kesenangan. Jadi kalau kita mau tarik refleksi dalam kehidupan kita, jadi kita jadi orang Kristen suka membaca Alkitab. Itu kenapa kita untuk dikoreksi Tuhan berubah atau karena kita senang. Itu bisa menjadi reflective aesthetic. Orang yang hanya hidup untuk kesenangan cuma levelnya agak beda dengan yang pemabok tapi sama juga buntut-buntutnya cuma kesenangan diri. Cuma levelnya dengernya musik klasik, bacanya Plato, tapi orang estetik juga. Orang yang hidupnya cuma cari kesenangan. Cuma beda. Ini minumnya bukan bir, tapi kopi. Tapi sama saja. Kalau orang imediat estetik dalam dunia media sosial, dia survei, mengikuti semua berita, menghabiskan waktu, ikut saja semua opini yang penting asik dan menyenangkan. Semua gosip telan saja. Dia percaya saja. Namanya suka imediat estetik. Bagi GKG ini kan orang hilang. Dia hilang. Dia jadi apa? Dia bisa menjadi apapun. Yang reflektif estetik mungkin akan merasa senang dengan banyaknya teori baru. Mungkin dia juga akan mendapatkan kesenangan-kesenangan emosional melalui pengalaman berbagai media yang dia pakai, merasa terhibur, dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana kalau kita mengaplikasikan kaum etis di dalam di dalam kasus ini, orang etis itu bagaimana? Di dalam kasus mengenai media. Orang etis akan menjadikan media sebagai sumber inspirasi melakukan nilai-nilai luhur. Jadi sumber inspirasi melakukan nilai-nilai luhur. Jadi yang namanya media itu di mana mereka mendapatkan nilai-nilai yang baik untuk mereka lakukan. Sumber tempat mereka berjuang untuk mengisi dengan kebaikan. Jadi kalau orang fase estetis melakukan apa-apa untuk yang penting gue senang. Senang nggak senang. Itu pembedanya. Senang saya lakukan. Nggak senang saya nggak lakukan. Kalau etis itu benar salah. Benar nggak? Salah nggak? Adil nggak? Jadi kalau adil saya lakukan. Kalau benar saya lakukan. Menyenangkan ini, tapi adil nggak? Nggak adil. Saya nggak mau. Jadi orang etis pasti lebih baik kalau dibandingkan dengan orang estetis dalam fasenya giga guard. Jadi mereka memanfaatkan media sejauh media bisa menunjang prinsip kebaikan. Kalau media itu menunjang prinsip kebaikan keadilan saya lakukan. Kalau media ini nggak, saya nggak pakai. Jadi ada lebih baik kalau kita bandingkan dengan orang yang nomor satu. Tapi ada kelemahannya. seorang ahli giga guard namanya Hubert Dreyfus. Itu juga yang saya pinjam beberapa argumentasinya. Hubert Dreyfus mengatakan problem orang etis dalam tahap ini adalah mereka akan bingung menentukan mana yang baik. Kan tadi dibilang ya, kalau orang etis itu pakai media kira-kira bagaimana? Dibayangkan itu dia akan ambil mana yang baik untuk menunjang dia. Atau dia akan memakai media itu untuk memberikan apa yang baik. Tapi kalau prinsip ini saya mau ambil yang baik untuk menunjang inspirasi saya melakukan kebaikan. Problemnya adalah media ini kan tadi kita sudah bahas abstraksi ya. Yang baik itu apa? Sesuatu dibilang baik yang lain bilang nggak baik. Nah dari mana orang etis ini menentukan kata Dreyfus ya. Dari mana orang etis menentukan yang baik itu yang mana? Ini masalah standar. Jadi problem orang etis di dalam media masa ini akan bingung. Nggak ketemu. Ya pasti dia akan melakukan yang baik. Tapi yang baik itu apa? Sulit menemukan apa yang baik ketika kita masuk dalam media. Saudara, untuk semua teori di media pasti ada kebalikannya. Pro dan kontra itu selalu ada. Itu adalah tempat di mana perdebatan tidak ada henti. Satu supermarket ide-ide kalau dalam bayangan saya. Nah maka poin yang ketiga pasal religius. Pasal religius adalah mereka yang memiliki iman. Mereka yang memiliki kebergantungan kepada yang tak terbatas. Mereka bersarah dan hidup di hadapan Tuhan. Mengimani bahwa Tuhanlah kebenaran. Hidup berrelasi dengannya. Menggumulkan panggilan di hadapan Tuhan. Menjalani kehidupan. Nah jadi ketika mereka membaur masuk ke dalam dunia sosial atau berjumpa dengan dengan masa. Bagi Kikegar orang yang sudah beres dengan dirinya boleh ketemu dengan publik. Jadi bagi dia kamu berjumpa dengan publik tapi kamu jangan kehilangan diri kamu. Nah jadi ketika misalnya mereka masuk ke media sosial dia tahu siapa saya identitas saya mana yang boleh mana tidak boleh. Karena dia memiliki sesuatu iman dia memiliki sebuah standar baik dan jahat. Dia ketika berhadapan dengan opini publik dia bisa tenang merenung lalu menimbang lalu kemudian bisa menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasionalnya dengan lebih baik berhadapan dengan opini publik. Dia memiliki referensi untuk memilih sehingga mereka ini bisa tetap menjadi sebuah diri di tengah-tengah publik. Bisa memiliki identitas dan bisa survive di tengah-tengah media. Maka bagi Kikegar publik itu harus dihadapi ketika seseorang itu punya identitas yang kuat. Jadi dia selalu wanti-wanti bukan tidak boleh ketemu publik tapi jangan akhirnya terhisap oleh massa sehingga tidak menjadi otentik. Menjadi otentik akhirnya kita gumulkan dulu kita punya identitas di hadapan Tuhan baru kita masuk ke dalam publik. Sehingga kita tidak kebingungan dan larut oleh publik. Jadi penentuan identitas lalu kemudian masuk ke dalam publik. Jadi kalau orang sudah lebih mantep identitasnya dia masuk ke dalam publik itu dia bisa memetakan. Biasanya kan begitu. Orang sudah matang oh ini masanya disini disini pendapatnya begini. Dia memiliki banyak referensi untuk merenungkan mengenai mana yang harus dia ambil. Kira-kira seperti itu yang kita bisa pelajari dari Kitegard dan kontroversi dengan media di zamannya dan kemudian kita coba untuk aplikasikan di dalam konteks media di zaman sekarang. Kita nanti akan masuk ke dalam tanya-jawab tapi sebelumnya saya berikan dulu kepada Pak Calvin. Silahkan Pak. Saya bersyukur untuk ceramah yang memberikan kita wawasan baru dan banyak hal yang bagus yang bisa kita dengarkan pada siang hari ini. Jika saudara-saudara memiliki pertanyaan tadi sudah diberikan penjelasan pertanyaan dikirimkan kepada nomor WA yang ada di Zoom yang ada di kolom chat dan sambil saudara-saudara mengirimkan pertanyaan ada beberapa pengumuman yang bisa kita perhatikan bersama yang pertama adalah kebaktian umum besok kebaktian umum besok akan melanjutkan seri eksposisi 1 Thessalonica dengan tema menghormati mereka yang bekerja keras dan juga diadakan perjamuan kudus bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang ingin mengikuti kebaktian secara fisik ada kebaktian 1 dan 2 dan juga secara live stream hanya di kebaktian 2 pukul 10 melalui channel YouTube GRII Kebun Jeruk bagi saudara yang ingin mengikuti kebaktian fisik wajib mendaftar jika saudara-saudara memiliki aplikasi GRI Kebun Jeruk silahkan melalui aplikasi atau jika tidak saudara bisa menggunakan nomor yang sudah disediakan atau melalui QR code yang ada di brosur yang kedua yang kedua PA Rabu akan diadakan dengan tema yang baru kerinduan hati yang terdalam setiap Rabu malam jam 7 malam dan minggu ini memang tidak melanjutkan tema yang tema ini karena kita ada pembinaan penatalayan tetapi diuka juga untuk siapapun yang ingin mengikuti PA Wanita akan membahas mengenai The Benevolence of Christian Women jam 4.30 sore hari Jumat 12 November dan setelah VLV ini ada PA Pemuda barang siapa yang mengikuti VLV dan masih ingin mengikuti lagi PA Pemuda hari ini kita akan memulai seri yang baru bulan ini mengenai uang Money Smart jika saudara-saudara ingin mengikuti silahkan mendaftarkan melalui keterangan yang ada di brosur masing-masing mari kita memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan saudara-saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar dan bagi saudara-saudara yang sudah memiliki pertanyaan silahkan mengirimkan pertanyaan 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 saudara bisa kirimkan ke WhatsApp di nomor 087 83 kali 550 23 kali sebelum kita masuk ke dalam tanya jawab mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan mari kita bersatu dalam doa Bapak di dalam surga kami bersyukur karena sore hari ini kami bisa belajar dari seorang anak Tuhan yang bergumul di masanya dan pergumulannya menjadi terang bagi kami di masa sekarang kami berterima kasih karena kami tidak perlu tenggelam di dalam lautan publik kami sekarang hidup di suatu zaman yang begitu maju publik yang dihadapi oleh Kikegar berbeda dengan publik yang kami hadapi dan publik yang kami hadapi bagikan lautan yang bisa menenggelamkan kami tapi kami bersyukur melalui pemikiran Kikegar kami bisa menghindari tenggelam dan hilang di tengah-tengah publik yang membuat kami tidak tahu siapa diri kami sebagai orang Kristen kami akan masuk ke dalam tanya jawab kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan yang kiranya memberkati persembahan ini dan Tuhan yang juga memberkati sesi tanya jawab yang sebentar lagi kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin ada dua pertanyaan yang sudah masuk kepada saya pertanyaan yang pertama adalah mengenai topik yang Bapak sampaikan tadi mengenai anonimitas apakah pendapat Bapak mengenai akun-akun ataupun kreator media satir yang rame dibuat secara anonim apakah anonimitas itu salah terlepas dari kebenaran yang disampaikannya kira-kira seperti itu pertanyaannya iya iya mungkin kalau Kikegat kan bicara sebetulnya mengenai ini ya mungkin satu sisi ada ada ini ya ada dimensi dimana mereka itu sedang berjuang memperjuangkan sesuatu dan sebagainya dan itu kalau dimuat apa adanya itu bisa menjadi sangat berbahaya karena mungkin berita yang mereka angkat sensitif tetapi perlu ada orang yang menyuarakan sehingga ada satir-satir demikian ya ada perspektif itu tetapi kita harus ingat Kikegat ini kan tadi saya sudah jelaskan tujuannya bicara mengenai mengenai bagaimana orang itu bisa lebih menghidupi kehidupan kehidupannya Kristen-nya dia dan kalau kita suka menggunakan anonimitas gitu ya itu gimana ya itu ada rejection terhadap diri nah ini ini adalah satu satu perspektif yang diangkat oleh Kikegat kalau dibilang apakah pasti salah saya juga pasti gak akan mengatakan pasti akan salah tergantung bagaimana konteksnya dia tetapi secara umum menyangkali kalau kita bicara mengenai menyangkali identitas itu kan sesuatu hal yang yang saya kira kalau ya seperti kritiknya Adorno ya terhadap orang modern yang menyangkali dirinya sendiri dari mitos Odysseus itu ya siapa nama Ego Eini bukan Odysseus tapi Adeu jadi dia mengatakan aku ini bukan siapa-siapa jadi orang modern di tengah-tengah segala pencapaiannya itu sebetulnya kehilangan identitas identitas itu kan sesuatu yang sangat penting ketika kita berhadapan dengan orang kita menghadirkan ada tanggung jawab ketika kita bicara pun kita bicara apa adanya tapi sekali lagi kalau ini orang yang memperjuangkan sesuatu dia gak boleh ketahuan ya jangan ketahuan ketahuan kan ya ditangkep tapi kalau kita bicara sebagai seseorang lalu kemudian kita anonim bisa maki-maki orang ya itu saya kira salah kita gak bertanggung jawab tergantung saudara sedang saudara agen rahasia jadi anonim ya silahkan menangkep orang masuk ke sebagai anonim untuk apa ya itu itu konteks yang berbeda kira-kira begitu baik Pak baik Pak kita masuk ke pertanyaan yang kedua mengapa publik lebih suka berita buruk dibanding berita baik apakah ini akibat pengaruh tokoh-tokoh filsafat kalau tokoh-tokoh banyak memberikan pengaruh akan hal-hal baik apakah publik akan lebih suka berita baik atau memang natur publik suka dengan hal yang tidak baik bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi dan bersikap terhadap publik yang suka dengan berita buruk ini kalau argumentasi bahwa publik suka berita buruk karena filsafat tentu saja itu gugur kenapa karena publik mayoritas tidak suka filsafat bagaimana orang yang tidak suka filsafat bisa kemudian memutuskan sesuatu karena filsafat yang kedua apakah para penulis berita itu filsuf belum tentu juga jadi pandangan bahwa orang lebih suka yang negatif karena filsafat tentu saja tidak tetapi tadi dikatakan ada sesuatu natur di dalam diri kita sebagai publik ini yang mungkin lebih menyukai berita-berita semacam itu karena mungkin itu ada semacam kuriositas yang memang ada pada diri kita sayangnya kadang-kadang kebablasan misalnya kita tidak suka sesuatu yang rutin misalnya seperti itu makanya itu yang tadi saya katakan kalau ada politisi yang politisi baik lalu bagi-bagi sembako kita bilang itu biasa itu memang tugasmu politisi selingkuh itu kita suka lalu kemudian setelah itu karena banyaknya berita negatif kita jadi tidak percaya ketika politisi itu betul-betul menyumbang orang dengan uangnya untuk orang yang kena bencana kita bilang pencitraan itu karena memang kita dan kita mungkin juga sudah filter dalam zaman seperti ini kita lebih percaya berita jelek ketimbang berita baik kita tidak percaya pada berita yang baik kadang-kadang seperti itu saya itu pernah saudara kerja di satu sekolah dimana guru-gurunya itu punya pandangan yang curiga terhadap yayasannya suatu hari itu yayasan itu memang benar-benar dengan niat baik itu membelikan kita makanan dia membelikan kita setiap guru itu satu box nasi dengan kentaki itu sesuatu yang sangat mewah bagi kami di saat itu jadi nasi dengan ayam sederhana sesuatu yang sangat mewah karena biasanya kita nasi padang pun sudah mewah apalagi ayam kentaki pada waktu itu kentaki yang bukan ini ya yang pinggir jalan tapi yang benar-benar yang kentaki ya makan dikasih ya makan bilang terima kasih tapi teman-teman itu pada ngomong habis ini kita mau disuruh apa suruh lembur ya atau apa udah pada curiga saya bilang udah lah kita makan dulu masa siapa tau dia benar-benar baik mau bersyukur tapi biasanya habis ini terus kita disuruh lembur atau jangan-jangan ini kenaikan gaji ditunda makanya kita dikasih ini udah ngomongnya itu sudah begitu kenapa saudara karena dikasih berita baik pun mereka udah gak percaya mungkin jadi karena itulah maka akhirnya jadi berita buruk muncul terus karena satu sisi orang juga gak terlalu interes lagi dengan berita-berita baik sayangnya seperti itu oke selanjutnya baik Pak terima kasih untuk jawabannya kita lihat pertanyaan yang ketiga bagaimana cara agar kita tidak kebingungan dengan dunia yang begitu berisik ini apakah kita perlu cut off semua media yang ada agar tidak mengaruh opini publik untuk mendaga kemurnian kita saya di itu ya for self-examination itu pernah bicara mengenai silent itu ya di di youtube ada itu itu karyaki gegar judulnya for examination dia bicara mengenai anugerah yang terbesar yang mungkin diberikan Tuhan pada kita di zaman ini adalah silence dia bilang begitu jadi keheningan kita perlu perlu keheningan hening itu bukan berarti diam semua ya tapi hening itu tenang merenung dia saat itu bicara mengenai suara dunia dan suara firman dia membandingkan dua hal itu dia exegse yakubus ya di dalam for self-examination jadi kebisingan jadi seringkali kita kita apa tidak bisa lagi mendengar apa istilahnya firman Tuhan dengan baik karena kita bising kita gak bisa konsentrasi maka KKK selalu mengatakan ketika kamu menghadap Tuhan ya kamu standing alone with God itu saya jelaskan di for self-examination itu maksudnya kegegat begini kadang-kadang waktu kita dengar kotbah kita tuh membawa masa kita tuh keroyokan yang pertama kita gak silence yang kedua kita membawa masa gak silence dalam pengertian kita tuh bising kepala kita kita gak bisa menerima berita sederhana dan mengatakan ya Tuhan disini saya kita bising dengan aku dengan wah ini diriku udah apa penuh kepala kita lalu kemudian kita membawa masa jadi misalnya KKK tuh bilang saya tuh ketika mendengar firman Tuhan saya tuh ketakutan saya tuh gak bisa bertahan ketika mendengar firman Tuhan misalnya kayak begini saudara ya kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu itu KKK ketakutan kenapa karena aku gak sanggup dengan segenap jadi dia mengatakan saya takut saya merasa langsung di hadapan Tuhan saya ini butuh perkolongan butuh anugerah karena saya gak sanggup kenapa? karena dia belajar untuk tenang hening dan menerima dan ini buat saya bukan buat yang lain celakalah aku kalau aku tidak memberitakan injil kata Paulus KKK akan mengatakan celaka saya kenapa ada orang yang mengatakan saya gak celaka dan pulang masih happy-happy karena memberitakan injil kan di tempat saya ada komisi penginjilan datang bawa temen dia bawa rombongan apa? buat dia persembahkan ada dia tuh uangnya banyak tuh persembahan banyakan pengembalaan ada dia tuh racin tuh tapi ketika kepada diri kita lepas semua silence dan standing alone itu yang dimaksud oleh KKK jadi bising dihilangkan lalu menghadap Tuhan dengan apa adanya saya kira mungkin kita hidup di jaman yang nulis banyak mengenai deep thinking Nicholas Carr dan sebagainya itu menulis tentang deep thinking mengenai kebisingan di jaman saya kira mungkin kalau kita benar-benar retret ya sulit ya kecuali kayak Bill Gates Nicholas Carr bilang Bill Gates itu seringkali mendapatkan ide-ide revolusioner itu dalam dua minggu ketika dia itu menyendiri dan membaca buku-buku dan merenung itu ya dan jauh dari hinggar-hinggar biasanya dia dapat banyak ide di situ dia bicara mengenai deep thinking berpikir mendalam yang tidak diinterupsi tidak ada busines tapi kalau kita hidup dalam jaman medsos sekarang kan sulit yang namanya handphone dan sebagainya ada yang mengatakan misalnya diet itu namanya sabat sabat gadget atau apa sabat internet atau apa dia menawarkan itu jadi maksudnya ada hari-hari dimana kita menahan kalau dulu dosen saya mengajarin kalau kamu bikin paper cobalah berdoa dan setelah itu kamu jangan buka hp-mu itu sebagai latihan rohaninya jadi coba disiplin kalau dua jam kamu gak itu ya dua jam kamu gak lihat handphone kamu konsentrasi selesaikan dulu baru liat itu sabat internet itu ada juga bukunya ada yang tulis mengenai sabat tapi buat saya mungkin kita bisa mengimbangi itu dengan kita jangan lupa mengisi apa yang baik bukankah hal yang kotor itu juga bisa hilang dengan kita mengisi yang baik seperti air dan minyak jadi saya kira mungkin poinnya bukan benar-benar menghilangkan semuanya kita gak denger apa-apa tapi seberapa hal yang baik itu diisi kepada kita firman hal-hal yang indah dari Tuhan itu diisi sehingga kita mempunyai semacam kekuatan yang menghadapi kebisingan dan jiwa kita tidak lelah oke Pak selanjutnya pertanyaan selanjutnya mengingat ada potensi bahaya dari sosial media bagaimana menurut pandangan gereja apakah pemerintah perlu mengawasi aktivitas kosmet seperti censorship ya itu kan sudah dilakukan ya tapi memang bagaimanapun juga mau dilakukan seperti apapun sangat sulit ya karena ini kan bicara mengenai platformnya yang desainnya itu kan untuk bebas mau diawasin seperti apa juga sangat sulit ya jadi filternya memang kembali adalah kepada kita membenahi diri kita dan anak-anak kita diberikan worldview yang baik penbekalan firman yang baik itu yang paling ampuh begitu karena kita mau kucing-kucingan seperti apa itu lot juga udah bentengi anaknya kayak gimana anaknya juga kepengaruh opini publik kok cara hidupnya publiknya orang Sodom ya lot luar biasa loh anak-anaknya masih dikatakan masih perawan itu luar biasa dia jagain anaknya tapi lot gak bisa jagain ini ya jadi cara berpikirnya ya kepengaruh mereka itu gak bisa jadi ya bahkan di Tiongkok ini kan pembatasan main game ya satu hari gak boleh lebih dari berapa jam itu pro dan kontra kalau orang libertarian ya pasti bilang itu melanggar hak asasi dan sebagainya tapi kalau orang tua orang tua yang saya kenal yang bergumul dengan anaknya akan bersora kenapa kita tidak seperti orang kebijakan orang di Tiongkok karena anaknya bukan tiga jam lagi itu bisa seharian main game ya itu pro dan kontra tapi kalaupun memang di Indonesia diterapkan misalnya tiba-tiba pemerintah bilang ya main game gak boleh lebih dari berapa jam itu ngawasnya juga mau gimana ada polisi berapa jam kamu main game susah kan jadi akhirnya buntut-buntutnya tembali masing-masing rumah tangga sama kita sendiri yang filternya disitu mau Youtube pakai filter kayak apapun juga bisa dicebol sensor seperti apa juga bisa dicebol itu yang terjadi demikian pertanyaan yang masih mirip dengan pertanyaan sebelumnya Pak bagaimana meng-counter penggiringan opini yang salah apakah harus perang opini di media masa atau dalam konteks media sosial ya kadang-kadang kita juga menyalahkan orang yang meng-counter opini orang lain jadi ya kadang-kadang orang yang meng-counter opini atau menyerang ajaran-ajaran yang misalnya mulai dipublikasikan dan itu sangat misalnya dianggap berbahaya oleh satu komunitas atau komunitas Kristen bahkan ya itu dianggap orang itu kasar gak ada cinta kasih dan sebagainya belum tentu karena masalahnya oke lah yang punya cinta kasih berbicara apa enggak seringkali enggak nah kalau sekarang orang yang gak punya cinta kasih gak berbicara kemudian ada orang yang kasar berbicara kadang-kadang kita kan harus malu ya kita harus berbicara atau kita berterima kasih sementara sama orang-orang ini kenapa? karena kalau opini dikumandangkan terus dan tidak ada yang counter orang akan mengira itu benar ya ingat si Hitler punya ahli komunikasi ya mengatakan bahwa kalau kita berbohong satu kali itu bohong kalau kita berbohong seribu kali jadi kebenaran saudara kalau punya teman ya saudara fitnah 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 dia saudara ngomong terus dan makin banyak orang yang ngomong saudara fitnah dia terus setiap hari gak ada buktinya lah fitnah aja kita akan mikir benar gak ya jangan-jangan selama ini dia itu pura-pura kita bisa begitu loh misalnya saudara fitnah saya lah ya saudara apalagi gak terlalu kenal kenal pun ya saudara katain saya seribu kali orang mulai mikir loh benar gak dia seperti ini jadi kebohongan kalau satu kali ya bohong tapi kalau udah diulang sampai seribu kali sepuluh ribu kali orang ngiranya jadi benar ya kan nah jadi kalau opini tidak di counter tapi kalau ada counter kan oh ini ada pendapat yang berbeda kita bisa pertimbangkan ya nah jadi maka counter opini itu bagaimanapun kalau di dalam teori apologetik sebuah teori yang sebuah serangan yang dibiarkan maka dia dianggap benar nah maka biasanya sebuah serangan itu harus di counter jadi kita sekali lagi jangan terlalu cepat mengatakan orang yang counter opini itu gak punya cinta kasih kurang kerjaan atau apa mungkin dia sedang dipakai Tuhan untuk misalnya beradu opini karena mungkin opini itu bisa berbahaya gitu ya kira-kira seperti itu oke Pak satu pertanyaan yang pertanyaan berikutnya tadi Bapak ada singgung mengenai menjadi diri atau autentik dari Kikegard saya baru dengar kalau itu ada kaitannya dengan perendungan diri di hadapan Tuhan lalu bagaimana dengan sikap Kikegard mengenai sikap diri meninggalkan Regina Olson atas nama sikap diri ya jadi sekaligus saya kepengen klarifikasi mengenai ini ya Kikegard itu kan yang baca bukan cuman orang Kristen ya jadi Kikegard ini kan miliknya semua termasuk Sartre termasuk Heidegger termasuk apa itu kan baca Kikegard semua termasuk orang-orang psikolog seperti Carl Roger itu kan sangat sangat dipengaruhi oleh Kikegard mereka ngomong termasuk Paul Tilih yang teolog semua dipengaruhi Kikegard di abad 20 jadi jalan keluar dari modernisme yang semakin kaku ya jadi ada jalan keluar untuk kepada roh ketidak terbatasan ada jalan keluar tapi kan mereka itu kayak Kal Jasper itu kan kepengen Kikegard tapi Kikegard ini kan Kristen bagaimana Kikegard juga berbicara kepada orang yang lain ini Kristen banget Kristen banget jadi misalnya kalau kita lihat di dalam psikologinya Viktor Frankl jadi orang itu kalau mengalami suffering despair maka obatnya adalah meaning nah itu kan dari Kikegard orang kalau mengalami despair despair is sin karena dosa maka obatnya adalah faith nah faith ini jadi meaning lalu nanti dalam dalam Kal Roger jadi kepada yang tak terbatas Tuhan yang tak terbatas jadi dia ubah teori-teori Kikegard itu jadi lebih lunak nah sayangnya nanti akhirnya ketika jatuh kepada seorang eksistensialis Perancis seorang lovely ateis jadi Camus Camus kenapa saya sebut lovely ateis karena dia itu ateis tapi dia nggak kasar ngata-ngatain orang Kristen atau apa tapi dia bergumul dia bergumul istilahnya itu begini kalau memang kamu bisa meyakinkan saya saya mau saya juga bergumul saya juga terbuka jadi kalau dia debat itu bukan mau menang sendiri dia sangat terbuka ada desah sesus mengatakan sebelum mati dia bertobat tapi itu kurang kuat karena itu pengakuan seorang pendeta metodis yang ngaku dia disuruh baptis Camus itu kalau benar itu heboh tapi masalahnya kan Camus nya juga sudah mati nggak ada rekamannya ini kesaksianya dia kan orang para filsuf juga meragukan bisa benar bisa nggak benar nah sayangnya banyak kita membaca dari versinya Camus karena Camus itu memang gedeh dia luar biasa sangat menyentuh sekali dan kadang-kadang versi Camus yang kita baca maka sisi Kristen-nya Camus itu hilang saya sendiri pada waktu baca Camus langsung itu bingung karena semua setahu saya dulu biasanya kalau orang protestan ngomongin tidak itu jelek semua yang liberal yang ini tapi ketika saya baca bukunya kok nggak begitu saya bahkan sampai mengatakan ini saya salah baca ini pasti ini belum ketemu yang jeleknya tapi ketika saya baca memang betul-betul ini orang Kristen orang Kristen yang yang cinta Tuhan yang lahir baru ini nggak semua teologinya reform ya yang nggak setuju predestinasi dan sebagainya itu ya kritik kita ya agak sedikit ada bau bahaya bisa antidokrinal dan sebagainya ya itu kita bisa kritisi karena kan kita bukan teologi ambil dari kegak tapi mode untuk berrelasi dengan Tuhan kita boleh belajar dari dia jadi menjadi diri di hadapan Tuhan itu melalui menjadi diri itu bukan menjadi diri yang liar nanti kalau saudara baca teksnya dalam kegak dia saudara akan ketemu orang kalau mau jadi diri harus ketemu diri karena kita sudah kehilangan diri siapa itu sang diri sang diri itu Kristus jadi kalau nggak ketemu diri nggak jadi diri misalnya kayak begini saya ambil contoh ketika dia menafsir cerita unik ini cerita mengenai lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana lima gadis bodoh itu masuk yang lima gadis bijaksana masuk yang bodoh kan ketiduran ketiduran terus dia ketok pintu ada suara dari mempelai pria enyah kalian karena aku tidak mengenal kalian nah kita kegak tafsir itu aku tidak mengenal kamu sang pencipta tidak lagi mengenali mereka karena mereka tidak seperti tujuan ketika mereka dicipta mereka nggak lagi memuliakan Tuhan mereka tidak lagi hidup bagi Tuhan mereka tidak menjadi diri yaitu diri yang digendaki Tuhan itu itu tafsirannya Kikegaard atas bagian itu jadi menjadi diri di dalam di dalam pengertian Kikegaard itu adalah menjadi diri mengumulkan calling terus tadi apa pertanyaan keduanya apa? yang Regina Olsen tadi Pak oh Regina Olsen iya kenapa dia meninggalkan Regina Olsen ada beberapa alasan yang pertama dia menulis dia mengalami melankolia dia takut kalau Regina Olsen tersiksa karena penyakit melankolianya itu jadi turunan ya papanya melankolia lalu kemudian dia melankolia entah genetik entah itu karena pola asuh kita nggak tahu ya tapi Kikegaard mengalami melankolia melankolia itu kalau sekarang itu depresi depresi jadi dia sering mengalami depresi jadi dia takut kalau bergaul dengan teman atau mungkin ada orang yang bergumul dengan depresi saudara tahu ya betapa depresi itu sangat menyiksa dan sangat menakutkan jadi Kikegaard takut bahwa mode kehidupannya Regina itu akan rusak yang kedua Kikegaard takut bahwa Regina itu akan terpukul karena dia kan sangat mementingkan otentisitas jadi dia pasti kalau misalnya menikah dia akan jujur sama Regina nah ada samar-samar semacam sesuatu tulisan yang kita bisa simpulkan bahwa Kikegaard itu pernah berjinah karena dia pernah pernah ada satu masa merusak diri karena dia kecewa dengan papanya dia merusak diri jadi tulisan-tulisan itu ditapsir sebagai Kikegaard ini pernah berjinah jadi Kikegaard cuman bilang saya tidak layak buat dia meskipun dia mau terhadap saya tapi saya merasa tidak layak jadi dia merasa tidak tega yang ketiga alasan ketiga saudara kalau melihat kisah hidupnya dia dia itu pernah sama papanya itu kecewa jadi papanya pernah panggil dia waktu umur 20 tahun terus bilang Kikegaard papa itu pernah selingkuh papa pernah selingkuh dan papa pernah mengutuki Tuhan waktu papa masih kecil wah Kikegaard itu hancur karena buat dia papanya itu adalah figur Kristen yang mengenalkan dia pada Tuhan kok papanya pernah selingkuh ternyata relasi dengan mamanya itu adalah perselingkuhan Kikegaard hancur dia merusak diri itu yang tadi akhirnya mungkin dia berjinah tapi kemudian dia bertobak dia kembali kepada Tuhan berdamai dengan papanya menyelesaikan sekolahnya akhirnya begitu ya nah itu jadi pengalaman dia ya bagaimana hidup estetis seperti apa itu nanti itu pengalaman hidupnya Kikegaard nah dia takut begini dia nikah sama Regina dia punya anak anaknya gede dijidik secara Kristen lalu jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh lalu kemudian ketika dia umur 20 dipanggil papanya terus bilang nak papa dulu pernah begini terus anaknya nanti akan terpukul marah-marah kirim tagihan ke papanya suruh bayar terus hidup berjinah lalu ini kan ngulang ngulang ini ya ngulang kisah hidupnya dia jadi dia takut itu terjadi maka dia cut ini alasan ketiga ada empat alasan yang keempat adalah ini dia tulis langsung di jurnalnya dia merasa ada panggilan dari Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang berat dia harus meluruskan termasuk dia harus attack Christendom dia harus menyerang dan itu akan menimbulkan banyak musuh jadi untuk tugas ini dia merasa lebih baik single jadi itu ada empat alasan yang kira-kira dihimpun mengapa dia meninggalkan Regina Orson pertanyaan yang selanjutnya bagaimana sikap orang Kristen dengan warnanya yang jelas dalam menjawab post-truth terhadap suatu berita yang dengan sengaja dimultitafsir dalam multi perspektif dan multi opini sehingga sangat mempengaruhi mayoritas publik di mana posisi kita seharusnya kalau post-truth data sudah tidak penting bagi kita orang Kristen data masih penting jadi post-truth klaim saja yang penting klaim misalnya waktu itu biasanya berangkat dari klaimnya Donald Trump Donald Trump bilang yang datang saya lebih banyak ketika dijejerin fotonya lebih sedikit tapi dia tidak peduli dia pokoknya klaim kalau kita tidak bisa yang penting itu data jadi kadang-kadang orang kalau debat tidak peduli data yang penting dia klaim itu orang post-truth bisa orang post-truth bisa orang ngawur itu juga bisa juga orang ngeyel juga bisa tapi kalau kita masih tanda kutip kita masih menghargai kebenaran data meskipun kesimpulan akan data itu nanti bisa macam-macam tapi kita melihat salah satu faktor yang penting apakah kita menghargai data misalnya ketika kita bicara oh ini doktrin begini orang Kristen kan mementingkan misalnya XIGC-nya seperti apa datanya pengambilan kesimpulannya ya meskipun nanti ada disputasi disitu tapi ketika prosesnya itu orang sangat memperhatikan data meskipun interpretasinya bisa macam-macam paling tidak kita masih melihat masih ada akarnya tapi kalau post-truth sudah tidak ada tinggal klaim saja tinggal klaim saya create saya create truth kita kan tidak percaya itu truth itu bukan sesuatu yang kita create truth itu sesuatu yang kita testify itu memang benarnya begitu kita tidak meng-create kebenaran kita menyaksikan kita mengatakan kita mendeklarasikan kita kita hanya menunjukkan kebenaran jadi orang Kristen tidak pernah membuat mencipta kebenaran tidak kebenaran itu sesuatu dari Tuhan yang kita mau tunjukkan saja kita mengenali kita memperkenalkan kita menceritakan itu yang kita lakukan apakah setiap hasil diskusi dari orang yang tidak terlibat di dalam hal-hal yang didiskusikannya akan selalu menjadi abstraksi kalau begitu apakah artinya hanya ekspert opinion saja yang valid tidak tidak tentu harus begitu tapi kita sekarang kita sekarang bicara mengenai culture selalu kan terbuka ruang itu exception tetapi kan culture yang terbentuk kalau akhirnya orang ya faktanya kan begitu kan opini 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 actionnya itu tidak ada tapi orang juga happy yang penting sudah dibahas masuk TV rame viral tapi action tidak ada ini sesuatu yang fakta dan kita kan harusnya tidak suka kamu tidak usah banyak ngomong tapi kamu action benahin semuanya tapi kan itu sulit terus teori satu dengan yang lain yang bermunculan Kikegar juga bahas masalah expert tapi fokusnya dia justru adalah di zaman media itu expert jadi tidak penting nah bagaimanapun juga saudara-saudara sekalian tidak tentu expert itu bisa menjawab hal-hal tertentu dalam kehidupan tetapi ada tempat-tempat dimana expert dan pengalaman itu tidak bisa bohong dan saya percaya ada tempat-tempat dimana kita butuh expert dan orang yang tidak expert kita tidak mau dengar ada tempat-tempat dimana orang tidak expert pun kita mau dengar tapi kan itu juga misalnya begini saudara-saudara tidak tentu dia harus profesor pendidikan dia emak-emak tua tapi anaknya sukses semua dia ngomong kita mau dengar juga tapi kan dia mengalami itu dia bagaimanapun dia ada skill karena pengalaman kalau dia tidak punya anak sama sekali dan tidak belajar sama sekali ngomong kita kan juga kenapa kita harus dengar teorinya dia misalnya seperti itu tapi tetap juga ada tempat-tempat dimana expert itu betul-betul kita akan hargai misalnya saudara mengalami sesuatu jatuh sehingga harus mengalami bedah otak ini beberapa jemaat kan saya juga pantau misalnya telepon karena mau dibedah otak tengahnya dan sebagainya dan mereka pergi kemana dokter yang expert dokter yang sudah terkenal yang sudah sekolahnya itu yang expert kalau mau dibedah sama kita pasti tidak mau jadi tetap ada tempatnya untuk expert jadi tidak semua tempat harus expert dalam pengertian pendidikan formal atau apa tapi ada tempat-tempat dimana kita pasti kalau kamu tidak expert saya tidak mau dengar ada tempatnya nah celakanya adalah kalau semua expertis itu akhirnya dianggap tidak ada gunanya semua bisa belajar dari youtube wah itu celaka ada tempat-tempat dimana membutuhkan expertis baik bapak ibu dan saudara-saudara sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi berhubung waktu kita sudah habis karena kita diberosurkan sampai jam 4 pertanyaan dan tanya-jawab kita mengakhiri sampai disini ya sekali lagi kami mengucap terima kasih untuk kesediaan pendeta Ivan menjadi pembawa lecture pada hari ini akhirnya apa yang disampaikan oleh pendeta Ivan bisa menjadi berkat bagi kita semua untuk mengakhiri VLV lecture ini meminta kesediaan pendeta Ivan menutup kita di dalam doa mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk teks-teks yang kami telah terima yang ditulis oleh Kierkegaard dan menjadi satu warisan baik bagi orang Kristen maupun bukan orang Kristen bagi seluruh dunia bisa menikmati hasil pemikiran perenungan dan pergumulannya dan khususnya bagi kami orang Kristen dimana Kierkegaard menulis untuk kami lebih menghayati iman kami dan menghidupi iman kami secara personal di hadapanmu biar kami juga boleh belajar dari anakmu Kierkegaard dan kami boleh juga belajar menghidupi menghayati iman kami dan sehingga kami bukan sekedar menjalani apa yang menjadi opini publik tetapi betul-betul di hadapan Tuhan kami dari hati kami mengejar dan mencoba untuk memahami panggilan kami sebagai manusia dalam dunia ini terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar dan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan media yang simpang siur biarlah kami bisa mempunyai identitas yang kuat sehingga kami boleh melihat dunia ini dengan cara pandang yang lebih stabil dengan cara pandang yang mempunyai jangkar yang kuat di dalam kami memandang realitas terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin terima kasih pendeta Ivan dan kita bersyukur untuk hari ini sampai ketemu lagi di VLT Lecture yang selanjutnya iya sama-sama sampai ketemu lagi semuanya selamat menikmati selamat menikmati